Tangga saya emang sudah banyak Yang penting kita Jalankan protokol Dungo Dungo saya ngake Istirahat yang banyak Jangan bius terus itu Pak Wigiel Saya selama pandemi Paling seminggu 1-2 Yang lain saya kasih yang mudah-mudah Alhamdulillah Sudak loro sudah sekarang Oh ya Sudak loro Sudak siji Sudak siji lah Sudak loro Sudak loro Juni nanti Maksudnya siji Bu Juni Iya Jadi kalau saya 1 minggu Tengkebon Alhamdulillah Jalan-jalan Pokoknya eksplor karang pandan Karang jalan sekitarnya Gimana Pak Johan Takjainya Alhamdulillah Masih disini Malah dekat rumah sekarang Takjainya Takjainya Rukino Rukino Senjatanya dokter Johan tuh Tau Raja rasa Raja rasa Kalau senjatanya Bukar mini Sudah waktunya 12.30 Dokter Kira-kira Sudah bisa Dimulai Dokter Perkenalkan Saya Bas Koror Dokter Staff muda anestesi Dari Karyadi Semarang Dokter Yang jadi Mungkin Dari Prof Syafri Sampun Sudah bisa Mendengar suara Saya Prof Prof Shafri Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Prof Rita Sudah bisa Terdengar suara saya Tunggu sebentar mas Masih mencoba Selamat siang Prof Selamat siang semuanya Selamat siang Prof Terima kasih Sudah diundang Untuk terlibat Bapak-bapak semua nih ya Ada ikunya nih Ada Dokter saya anti nanti Prof Oke Yon Seu Prof Dokter Izin Saya buka Acaranya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah Pada hari ini kita masih Bisa dipertemukan Dalam acara First Online Meet the Expert and Case Conference Joglo Semar dengan tema Pediatrik Anesthesia Jadi ini adalah sebuah acara Yang menjadi bentuk kerjasama Antara tiga Senter Pendidikan Anesthesi Jogja, Solo, Semarang Yaitu UGM, UNS, dan Undip Untuk mewadahi Kebutuhan presentasi Kasus-kasus Dari teman-teman Residen Anesthesi Serta sebagai sarana Untuk berbagi ilmu anesthesi Sebelum menginjak ke acara Saya izin untuk Membacakan dulu Randaun Acara pada hari ini Yang pertama ini adalah Opening Pembukaan Kemudian dilanjutkan oleh Sambutan Ketua Panitia Beliau yang terhormat Dr. Widya Istanto Nojayo Spesialis Anesthesi KAKV-KAR Dilanjutkan Sambutan Ketua Perdatin Profesor Dr. Dr. Syafri Kamsul Arief Spesialis Anesthesi KIC Dan dilanjutkan Sambutan dan Pembukaan acara Oleh Ketua Kolegium Profesor Dr. Dr. Nensi Margarita Rehata Spesialis Anesthesi KIC KNA Kemudian akan Dilanjutkan dengan Presentasi Etik Oleh Dr. Johan Ariefin Spesialis Anesthesi KIC KAP Dilanjutkan oleh Case Presentation Yang pertama dari Undip Ada Dr. Nordin Andri Satriotomo Dengan judul Management Anesthesi Ophhthalmoskopi Laser Indirect Pada Bayi Dengan Riturnopati Prematurdas Displasia Bronchopulmoner Dan Displasia Bronchopulmoner Lanjut ke Case Presentation Kedua dari Undip Yaitu Dr. Inasurya Ningsi Dengan judul Tata Laksana Pembiusan Splenorenal Santing Dan Biopsi Hepar Pada Anak Dengan Bucciari Sindrom Kemudian Presentation Ketiga dari UGM Yaitu Dr. Hasbi Dengan judul Management Anesthesi Bronchoscopy Flexible Pada Bayi Atas Indikasi Obstruksi Jalan Nafas Dan yang keempat Case Presentation Dari UNS Yaitu Dr. Khair Rushdie Dengan judul Perioperatif Management Pediatric Patient With Patent Ductus Arteriosus And Matricus Petric Grugitation Undergoing Transanal Indorectal Pull-Through Yang akan dilanjutkan Oleh Open Question And Answer Dan dilanjutkan Selama 30 menit Dan dilanjutkan Diskusi oleh Ketiga Panas kita Yaitu yang pertama Dr. Johan Arifin Spesies Anesthesi KISI KAP Yang kedua adalah Dr. Dr. Jayanti Sari Mkes Spesies Anesthesi KAP Dan dilanjutkan Dr. Sukeng Budi Santosa Spesies Anesthesi KMN KARR Dan dia akan dilanjutkan Dengan penutupan Baik untuk mempersingkat Waktu Kepada beliau yang terhormat Dr. Widya Istanto Spesies Anesthesi KVKR Monggo untuk Memberikan sambutan Dr. Terima kasih Dr. Adi Sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang saya hormati Ketua Kolegium Anesthesi dan Terapi Intensif Ketua Persatuan Dr. Anesthesi Terapi Intensif Untuk Kolegiumnya Yang saya hormati Prof. Rita Kemudian Prof. Safri Para tamu undangan KPS Dari bagian Nanasesi FKUGM FKUNS Dan FKUNDIB Seluruh staff Moderator Pada acara hari ini Para tamu undangan Dan pihak-pihak Yang sudah Mensukseskan acara Pada hari ini Atau Dari pihak sponsor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur ya Di era pandemi ini Saat ini mendorong para dokter spesialis Khususnya untuk mengikuti Perkembangan ilmu pengetahuan Dalam mendukung pelayanan kesehatan Sehari-hari Perkembangan teknologi saat ini Memudahkan kita Untuk belajar Melalui media informasi Dan pengalaman kedokteran Melalui pertemuan-pertemuan Virtual Tanpa kita Harus bertata muka Dalam acara online Media Expert and Case Conference Yang pertama kali ini Berbagai kasus Nanti akan disajikan Kasus-kasus masalah Pelayanan Anak Sesi Emergensi Atau Critical Care Akan disembahkan oleh Tiga pusat pendidikan Dari Departemen Anak Sesi Dan Terapi Intensif Universitas Gajah Mada Universitas 11 Maret Dan Universitas Jiponegoro Bersama perdating Cabang Jogja Cabang Semarang Dan Cabang Solo Tujuan dari kegiatan ini Untuk meningkatkan pengetahuan Peserta tentang berbagai Kasus klinik Dan hasil penelitian Di era pandemi Menyediakan wadah Bagi para ahli Untuk berbagi pengalaman Untuk para residen Yang sebagai persyaratan Kelulusan apabila residen Melakukan presentasi Di acara nasional ini Acara ini Akan diselenggarakan Selama enam bulan Diikuti oleh Empat ratus Dokter spesialis Anak sesi Dan residen Khususnya Joglo Semar Acara ini Diselenggarakan Tiap dua minggu sekali Mulai dari Desember 2020 Hingga Mei 2021 Via online Kegiatan ini Berupa Pemaparan Laporan kasus Atau hasil penelitian Oleh residen Dan diskusi Oleh para ahli Anak sesi Dalam setiap sesi Akan dipaparkan Kasus Atau hasil penelitian Dan ditanggapi Oleh tiga penelis Mungkin dari saya Cukup Itu sebagai Laporan Kegiatan ini Ucapan terima kasih Saya khususnya Untuk pihak sponsor Yang Ikut Mensukseskan Acara ini Kemudian Panitia Inti Terkhusus ya Dokter Septian Dari Solo Dokter Pradana Dari Semarang Dan dokter Anissa Dari Jogja Ini generasi-generasi Penerus kita Yang nantinya Akan menghentikan kita Yang Ikut report Dalam acara ini Kurang dan lebihnya Saya minta maaf Mohon doa restunya Semoga Semua acara ini Berjalan dengan lancar Akhirul khata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dokter Widya Atas sambutannya Kemudian Lanjut pada Yang kedua Yaitu Sambutan Ketua Perdatin Profesor Dokter Syafri Kamsul Arif Spesialis Anestesi KIC Kepada Beliau yang terhormat Dipersilahkan Monggo Prof Baik Makasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Selamat siang Salam sehat Untuk kita semua Yang Terhormat Tentunya Yang Saya sudah lihat Di PIKON Yang sudah bergabung Yang kita hormati Dan banggakan Prof Rita Ketua Kolegium Perhimpunan Anastasi Dan terapi Intensif Kemudian Tentunya Ketua Panitia Yang telah Meng-arrange Acara Midi Expert Job Semar ini Dan juga Saya ingin menyapa Teman-teman Dari Tripartrip Cabang Yang berkolaborasi Melaksanakan Konferensi ini Dan Saya kira Teman-teman lain Dari Tiga Center Dan juga Pada Seluruh Expert Yang memberikan Kontribusi Untuk acara ini Saya kira Selain dari Tiga Center Tadi Saya kira Para senior Dan teman-teman Dari Seluruh Indonesia Juga terlibat Apalagi saat ini Kita Sebetulnya Dengan daring ini Menembus batas Jadi Bahkan Kita bisa Melakukan Satu daring Dengan pembicara Dari lima benua Dengan Kondisi daring ini Jadi Tama-tama Tentunya Kita panjatkan Puji Syukur Kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha kuasa Kita masih diberi Kekuatan Kesehatan Bisa Menyelenggarakan Acara Sainatif Yang Di Arrange Oleh Teman-teman Dari Tiga cabang Saya kira Ini adalah Bukti Bahwa Kita Bisa Produktif Di tengah-tengah Pandemi ini Dan Salah satu Produktifitas Kita Yang memang Sangat diharapkan Baik oleh Anggota Maupun tentunya Adik-adik Peserta didik Adalah Bagaimana Scientific Event ini Tidak bisa Kita Hilangkan Dan Ini harus Selantiasa Kita lakukan Makanya Kemarin Saya Sedikit Mendorong Untuk tetap Kita melaksanakan Pertemuan ilmiah Berkalah Walaupun Itu secara Daring Karena Jujur Adalah Bahwa Yang kita Perlukan Adalah Substansi Sainatif Yang Yang Saya kira Semua kita Sangat mengharapkan Walaupun mungkin Kita work from home Kita Bisa tidak Bertemu Kita bisa Berjarak Namun Hal-hal yang terkait Dengan produktifitas Scientific Tetap Kita Laksanakan Dan Itu Sudah Dibuktikan Oleh Teman-teman Dari Tiga Center Ini Saya Sangat Mengapresiasi Atas Nama Institusi Perhimpunan Dan Juga Tentunya Sebagai Ajang Untuk Bagaimana Kita Mengeksplore Kasus-kasus Yang Mungkin Saja Dari Berbagai Center Kita Kita Bisa Sharing Each Other Di Ajang Konferensi Meet The Expert Ini Jadi Atas Nama Perhimpunan Saya Sangat Mengapresiasi Dan Tentunya Ini Juga Buat Teman-teman Cabang Yang Lain Mari Kita Bikin Untuk Kebersamaan Ini Kita Bisa Dionline Dan Keseminatan Keseminatan Lain Juga Saya Lihat Sudah Aktif Untuk Bisa Melakukan Hal-hal Sientifik Dengan Online Konferensi Terima Terima Kasih Dokter Widya Dan Teman-teman Dari Semarang Malang Dan Solo Yang Telah Melakukan Cara Ini Dengan Sangat Ini Saya Atas Nama Perhimpunan Sekali Lagi Mengapresiasi Dan Semoga Apa Yang Dilaksanakan Oleh Teman-teman Ini Bernilai Yang Luar Biasa Baik Bagi Anggota Baik Bagi Adik-adik Residen Maupun Untuk Kita Semua Sekian Saya Kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima kasih Prof Atas Sambutannya Kemudian Yang ketiga Sambutan Dan Pembukaan Acara Oleh Ketua Kolegium Yang Terhemat Profesor Dokter Nensi Margarita Rehata Spesialis Anestesi KIC KNA Kepada Beliau Terhemat Waktu Dan Tempat Kami Persiakan Monggo Prof Terima Kasih Dokter Adi Adi Ya Iya Prof Bapak Ibu Sekalian Salam Dan Selamat Pagi Untuk semua Yang Hadir Pertama Untuk Ketua PP Perdating Prof Syafri Untuk Ketua Panitia Prof Media Para Pemuka Dari Tiga Tri Party Undip UGM Dan UNS Dan Para Aktivis Yang Menjalankan Semua Proses Ini Sama Dengan Prof Syafri Pertama Saya Mengucapkan Apresiasi Yang Setinggi Tingginya Karena Di Masa Daring Ini Semua Sejawat Bersedia Dan Bekerja Keras Untuk Memujudkan Acara Yang Menurut Hemat Saya Bapak Ibu Sekalian Sangat Rutin Dan Secara Konsisten Dilakukan Dan Itu Yang Banyak Ditiru Oleh Organisasi Profesi Lain Mereka 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 Secara Mengatakan Kepada Saya Bahwa Anasisi Terkenal Karena Ketaatannya Pada Suatu Ide Dan Tujuan Dan Itu Salah Satu Yang Dibuktikan Pada Konsistennya Berjalan Joglo Semar Ini Dari Tiga Pusat Pendidikan Dan Yang Tadi Saya Dengar Dari Dr. Widya Bahwa Ini Berlangsung Tiap Dua Minggu Sekali Ini Luar Biasa Bahwa Kita Mempunyai Ketaatan Untuk Melakukan Tiap Dua Minggu Dan Konsistensi Ini Yang Menjaga Adanya Iklim Ilmiah Yang Pasti Dr. Widya Baru Tes Kita Ini Karena Beliau Asesor Dalam Petekes Ini Salah Satu Cara Bahwa Kita Selalu Terpelihara Suasana Aura Akademik Dengan Mengikuti Tidak Terlalu Lama Jaratnya Kalau Enam Bulan Sekali Terlalu Lama Kita Akan Menurun Semangatnya Tiap Dua Minggu Sekali Luar Biasa Bukan Saja Murid Yang Luar Biasa Dr. Lydia Dan Para Pemuka Dari Tiga Pusat Tapi Juga Gurunya Yang Melakukan Ini Kan Harus Konsisten Untuk Mengorganisir Menyusun Meminta Moderator Para Pemcara Dan Itu Tentu Saja Sebagai Kati Kolegium Anasisi Lohi Diberi Amanah Oleh Warga Perdatin Untuk Memelihara Pendidikan Ini Itu Sangat Kita Dorong Dan Kita Banggakan Kita Semua Membanggakan Hal Ini Dan Terima Kasih Kepada Paniktia Dan Perdatin Di Tiap Kota Yang Tentu Saja Bekerja Keras Untuk Mewujudkan Terjadinya Hal Ini Dan Ternyata Ini Berlaksum Hanya Satu Hari Ya Dr. Lydia Jeprop Untuk hari ini Satu hari Itu sebenarnya juga Lumayan Baik Karena Tidak Tidak Membuat Orang Capek Dan Bosan Tapi Dua minggu Lagi Akan Ada Lagi Dengan Topik Lain Jadi Ini Sesuatu Cara Inovatif Menurut Hemat Saya Untuk Menjaga Suasana Akademik Dan Ingin Belajar Dan Ingin Tau Dan Saling Belajar Karena Walaupun Ini Jauh Tri Party Tapi Kan Yang Hadir Itu Dari Berbagai Kota Saya Melihat Di Layar Monitoring Sudah Lebih Dari 250 Pesertanya Dan Itu Jarang Ada Pada Hari Pertama Biasanya Para Peserta Nunggu Akhir Barangkali Untuk Sertifikat Tapi Sekarang Di Layar Monitoring Tertulis Lebih Dari 250 Jadi Selamat Untuk Itu Dan Ini Berhasil Menarik Dan Membuild Up Suatu Semangat Untuk Belajar Dari Saya Kiranya Cukup Sekian Dan Karena Dr. Andi Mengharapkan Langsung Membuka Dr. Adi Begitu Bisa Langsung Dibuka Jadi Jadi Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Ma'asa Karena Telah Diperkenankan Diberi Kesehatan Dan Kemampuan Untuk Hadir Marilah Kita Berdoa Bersama Bahwa Acara Ini Akan Dilancarkan Dan Berguna Bermanfaat Untuk Setiap Umatnya Dengan Demikian Acara Pertemuan Ilmiah Yang Namanya Ini Adalah Meet The Export Case Conference Webinar Per Datin Kami Buka Mudah-mudahan Dilancarkan Semuanya Amin Terima kasih Prof Terima kasih Prof Dan Pembukaan Yon Seu Prof Sebelum Menginjak Ke acara Selanjutnya Baiknya Kita Foto bersama Terlebih Dahulu Dokter Prof Semuanya Untuk Video Bisa Diaktifkan Semua Untuk Bisa dipimpin Mungkin Dari Panit Yon Seu Untuk Prof Syafri Mungkin Bisa Dion Kan Untuk Videonya Prof Kita Foto Bersama Terlebih Dahulu Prof Syafri 1,2,3 Sekali lagi Mas Sekali lagi Prof Syafri Buka Videonya Prof Beliannya Mungkin Ada kerjaan Lain Kita Kita Ambil Fotonya 1,2,3 Ya Matonun Prof Matonun Dokter Atas Sambutannya Sudah Meluangkan Waktu Terima kasih Prof Prof Dr. Widya Saya Ijin Leave Juga Prof Prof Widya Karena Saya Terima kasih Prof Terima kasih Prof Nita Terima kasih Prof Terima kasih Sama-sama Aduh Yanti Apa Kabar Baik Prof Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Ya Prof Namanya Diganti Yanti Amin Promoter Saya Beliau Waduh Asos Semua Ya Izin Untuk Melanjutkan Acara Kita Mulai Berlanjut Kepada Acara Selanjutnya Itu Presentasi Etik Oleh Beliau Yang Terhormat Dr. Johan Arifin Sekesias Anestesi KIC KAP Kepada Beliau Yang Terhormat Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima kasih Ini Etik Ini Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebetulnya Sarat Aspek Etik Dan Harus Ada Yang Namanya Pada Satu Seminar Etik Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Mengenai Aspek Etik Dan Mediko Legal Pada Pelayanan Anestesi Ini Buat Para Residen Ya Sebelum Pandemi Ini Ini Marah Karena Banyak Penuntutan Penuntutan Baik Dari Kesalahan Etik Ataupun Kesalahan Dari Mediko Legal Pada Pelayanan Anestesi Oke Nah Sekarang Kita Mulai Mengingat-ingat Saja Pengertian Etik Dan Mediko Legal Etik Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Yang Artinya Susila Keadaban Kelakuan Atau Perbuatan Yang Baik Kalau kita Bahasa Indonesia Disebut Tata Sulisila Jadi Jadi Kalau Pelanggaran Etik Itu Pelanggaran Susila Jadi Sebetulnya Kalau Susila Itu Adalah Hanya Secara Moral Saja Jadi Selanjutnya Itu Biasanya Kalau Dihuk Sampai Penjara Itu Kemudian Yang Kedua Ini Yang Bisa Kadang Kadang Bisa Sampai Penjara Kalau Etika Itu Hubungannya Sama Tuhan Jadi Neraka Kalau Yang Mediolical Ini Sudah Neraka Dicampur Sama Penjara Oke Nah Ini Adalah Contoh Dari Etik Jadi Contoh Kasus Etik Yang Ada Di Koran Dokter Dipukul Keluarga Pasien Di Ruang IGD Tutup Praktek Sepi Pasien Dokter Spesialis Malah Nodong Karyawan Ini Adalah Salah Satu Contoh Dari Etik Jadi Kesalahan Daripada Etik Nah Ini Kemudian Kita Mediolegal Ini Adalah Kasus Injeksi Vivakain Tercatat Sepuluh Orang Meninggal Ini Adalah Salah Satu Mediolegal Kesalahan Dari Mediolegal Bios Pasien Overdosis Tiga Dokter Jadi Tersangka Nah Ini Yang Akan Sangat Menakutkan Kita Karena Nanti Akan Berpanjang Panjang Dengan Kasus Hukum Ini Isengi Wajah Pasien Saat Operasi Dokter Anastasi Tutup Pengadilan Nah Ini Ini Adalah Contoh Etik Yang Bisa Sampai Masuk Kepengadilan Jadi Untuk Kita Yang Dokter Ini Harusnya Tidak Melakukan Hal-hal Seperti Itu Karena Kita Ingat Bahwa Kita Punya Sumpah Sumpah Dokter Yang Sangat Mulia Yaitu Sumpah Hibur Katas Salah Satu Sumpah Yang Berhubungan Sama Etik Di Sini Saya Akan Menjalankan Tugas Saya Dengan Cara Yang Terhormat Dan Bermoral Tinggi Sesuai Dengan Martabat Pekerjaan Saya Bermoral Tinggi Itu Adalah Moral Bermoral Itu Adalah Cara Kehidupan Kalau Kita Menggunakan Etik Yang Baik Makanya Akan Menjadi Moralnya Menjadi Bermoral Tinggi Dengan Bertanggungjawab Terhormat Dan Bermartabat Maka Kita Melakukan Secara Etik Yang Baik Nah Ini Adalah Selanjutnya Kita Bicara Kalau Tadi Etik Kemudian Malpraktik Karena Begini Kalau Malpraktik Itu Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Melakukan Malpraktik Kadang Kita Lupa Bahwa Memanya Kita Beri Obat Petidin Yang Harusnya Ditulis Intramuskuler Kita Beri Intravena Kalau Tidak Ada Masalah Tidak Apa-apa Tetapi Suatu Saat Ketika Kita Berikan Intravena Kemudian Ada Masalah Itu Kalau Kita Dukter Rana Stisis Ya Tidak Apa-apa Kita Masukkan Tetapi Ketika Masuk Ke Dalam Rana Hukum Itu Akan Menjadi Bencana Itu Padahal Malpraktik Yang Kita Tidak Sengaja Ternyata Itu Menyebabkan Masalah Hukum Ya Kemudian Kita Akan Menjalankan Antara Pasien Dan Dokter Jadi Dokter Anastasi Itu Kadang-kadang Yang Tidak Disukai Sama Pasien Ini Termasuk Etik Etik Harusnya Wajahnya Itu Matanya Itu Sendu Seolah-olah Berempati Seolah-olah Kemudian Jangan Sorot Tajam Kalau Ternyata Operasi Apa Itu Parah Tidak Disukai Kemudian Waktu yang terbatas Terburu-buru Cuma Tanya Sakit Apa Terus Tinggalkan Kemudian Komunikasi Yang Kurang Baik Komunikasi Ini Harusnya Baik Karena Itu Bisa Menghindari Kita Dari Masalah Hukum Kalau Kita Baik Sama Pasien Inform Kom-konsennya Jelas Komplikasinya Jelas Implikasinya Jelas Setelah Ada Masalah Itu Akan Menyebabkan Besoknya Terjadi Kalau ada Masalah Menjadi Lebih mudah Timbang Yang Tidak Berkomunikasi Dengan Baik Akhir-akhir Ini Sebelum Pandemi Tuntutan Banyak Terhadap Dokter Terutama Sebabkan Kegagalan Dalam Katanya Kegagalan Dalam Menyelamatkan Nyawa Pasien Akibat Komunikasi Yang Kurang Antara Dokter Dan Pasien Sebetulnya Jadi Sebetulnya Kalau Komunikasi Baik Mereka Sudah Siap Kalau Terjadi Apa-apa Itu Tentunya Tidak Akan Menuntut Karena Sudah Tahu Masalahnya Ini Adalah Permasalahan Yang Sering Diadukan Ini Dari MKDKI Dari 2016 Itu Justru Yang Paling Banyak Itu Standar Pelayanan Yang Tidak Sesuai Jadi Itu Sampai 59 Kalau Tidak Salah 59 Persen Wah Waktu Kurang 5 Menit Ini Ini Sudah Masalah Tuntutan Hukum Masalah Terhadap Pelayanan Medis Meningkat Kenapa Begitu Yang Tadi Bahwa Hubuan Dokter Pasien Mengalami Erosi Depersonalia Jadi Kita Jarang Ngomong Sama Pasien Artinya Inform Content Nggak Jelas Pokoknya Karena Terburu-buru Sangking Banyaknya Pasien Kemudian Meluasnya Pengaturan Di bidang Pelayanan Medis Banyak Orang Pelayanan Medis Mulai Berkembang Luar Biasa Banyaknya Sehingga Kesibukan Juga Bertambah Kemudian Tingkat Kecerdasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Bertambah Juga Sehingga Dia Ingin Tahu Apa Yang Dilakukan Terhadap Dirinya Kemudian Kemajuan Yang Sangat Pesat Dalam Penemuan Penuh Obat Obatan Dan Teknik Pengobatan Akibatnya Banyak Obat Obat Yang Yang Bermacam-macam Sehingga Kita Belum Sempat Belajar Belum Apa Sehingga Kita Tidak Menerangkan Dengan Baik Kemudian Semakin Meningkatkan Kualiti Kontrol Untuk Obat-obat Dan Pelayanan Medis Atau Hubungan Terhadap Pasien Apa Yang Dituntut Oleh Masyarakat Terhadap Dokter Yang Nomor Satu Pasti Kompetensinya Jadi Tidak Bisa Seorang Dokter Anastesi Melakukan Pemberdahan Kompeten Tidak Profesional Itu Bahwa Dia Melakukan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Harus Profesional Kemudian Beretika Sopan Disiplin Tepat Waktu Datangnya Kemudian Komunikasi Efektif Menjelaskan Apa Masalahnya Apa Komplikasi Dan Implikasi Yang Yang terakhir Ini Yang Membetulnya Nomor Satu Iman Dan Bertakwa Itu Adalah Yang Paling Disukai Sama Masyarakat Tentunya Kalau Orang Berima Pasti Bisa Melakukan Keempat Empat Nah Ini Pelanggaran Etik Kita Lihat Bahwa Pelanggaran Yang Akan Menyebabkan Kerana Hukum Itu Apa Aja Etika Kalau Ada Pelanggaran Etika Tentu Kita Akan Melanjutnya Ke MK MKEK Majelis Kehormatan Majelis Etik Kedokteran ID Itu Dari Semua Bukan Anastasi Kemudian Kalau Etika MKEK Bagaimana Kalau Medico-legal Atau Kesalahan Dari Medico-legal Itu Adalah Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia KKI Nah Masalahnya Kalau Sudah Sampai Sana Kalau Pasien Itu Langsung Lapor Ke Polisi Bisa Kepidana Atau Perdata Polisi Dan Pengadilan Nah Ini Bisa Berlangsung Dari Etika Turun Kedisiplin Turun Ke Pidana Perdata Akhirnya Sampailah Kerana Hukum Dalam Kedokteran Itu Karena Masih Ruwet Jadi Substansi Hukum Ruet Jadi Kadang-kadang Berlama-lama Apa Yang Bikin Ruwet SOP Yang Berbeda Di Rumah Sakit Timbulnya Perbedaan Logika Pasien Hukum Dan Dokter Kemudian Sulitnya Penerapan Sistem Pembuktian Belum Ada Aturan Klasifikasi Malkrafit Dan Lain-lain Nah Sekarang Lihat Bahwa Dokter Detektok Dan Mandiri Kalau Orang Dokter Ilmu Pengetahuan Sedangkan Hukum Berdasarkan Norma Dan Peraturan Yang Berlaku Dan Sosial Orang Juga Menganggap Beda Lagi Jadi Ada Tiga Logika Yang Bercampur Aduk Sehingga Hukum Jadi Lama Logika Hukum Sama Logika Hukum Bisa Bergeser Dan Berpihak Pada Logika Pasien Atau Pada Logika Dokter Atau Tidak Untuk Agar Kita Aman Di Dalam Baik Secara Etik Dan Secara Legal Maka Kita Harus Nilai-nilai Budaya Kita Kembangkan Saja Jadi Tenggang Rasa Pada Saat Kita Periksa Inform Konten Yang Baik Harmonisasi Komunalisme Kemudian Keteluargaan Akhirnya Win-win Solution Jadi Prinsipnya Sebagai Orang Indonesia Kalau Kita Menilai Budaya Kita Seperti Ini Akhirnya Kalau Ada Masalah Kita Bisa Tidak Sampai Ke Ranah Hukum Ini Bagaimana Menghadapi Tuntutan Itu Akan Ketemu Di Waktu Yang Kedatang Karena Ini Sudah Pas 10 Menit Jadi Mungkin Sampai Sekian Terima Kasih Atas Semua Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Johan Atas Pemaparan Presentasi Etiknya Baik Kita Melangkah Ke acara Inti Yaitu Pembacaan Case Presentation Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kehadiran Tiga Panelis Kita Pada Hari Ini Yaitu Yang Pertama Ada Dr. Johan Arifin Spesialis Anestesi KIC KAP Beliau Merupakan Pakar Anestesi Pediatrik Dan Intensif Care Dari Universitas Diponegoro Rumah Sakit Umum Pusat Karya Di Semarang Kemudian Ada Dr. Jayanti Sari Mkes Spesialis Anestesi KAP Beliau Adalah Pakar Anestesi Pediatrik Dari Senter Pendidikan Universitas Gajah Mada Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito Yogyakarta Kemudian Yang ketiga Ada Dr. Sugeng Budi Santosa Spesialis Anestesi KM NKR Beliau Adalah Pakar Anestesi Regional Dan Manajemen Nyeri Dari Senter Pendidikan Universitas Negeri Surakarta Rumah Sakit Umum Daerah Muar Di Surakarta Sebelumnya Saya bacakan Dulu Peraturan Untuk Acara Pada Hari Ini Peraturan Yang pertama Adalah Untuk Pembacaan Kasus Oleh Presentan Akan Diberi Waktu 20 Menit Nanti Akan Ada Sinyal Jika Sudah Mendekati Waktunya Kemudian Dilanjutkan Dengan Open Question Answer Selama 30 Menit Jadi Nanti Selama Acara Akan Diberikan Waktu Pemirsa Yang melalui Daring Bisa Menuliskan Pertanyaan Kepada Ketiga Persentan Nanti Akan Diberikan Waktu 30 Menit Untuk Tanya Jawab Dengan Persentan Bisa Ditulis Melalui Question And Answer Di Aplikasi Zoom Kemudian Dilanjutkan Diskusi Panelist Jadi Nanti Akan Diberikan Waktu 30 Menit Masing Panelist Akan Diberikan Waktu 10 Menit Untuk Mengomentari Dari Case Presentation Keempat Peserta Tadi Untuk Mempersingkat Waktu Kita Akan Langsung Mulai Pada Case Presentation Pertama Dari Undip Ada Dr. Nurdin Andri Satriotomo Dengan Judul Manajemen Anesthesi Ophthalmoskopi Laser Indirect Pada Bayi Dengan Retinopati Prematuritas Dan Displasia Bronchopulmoner Kepada Dr. Andri Waktu Dan Tempat Kita Persilahkan Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Pada Siang Hari Ini Disini Saya Akan Mempresentasikan Mengenai Manajemen Anesthesi Ophthalmoskopi Laser Indirect Pada Bayi Dengan Retinopati Prematuritas Dan Displasia Bronchopulmoner Sebelumnya Retinopati Prematuritas Itu Merupakan Kondisi Kelainan Perkembangan Pembuluh Darah Retina Yang Terjadi Pada Bayi Prematur Untuk Kasusnya Ini 1,4 Juta Anak Di Dunia Mengalami Kebutaan Ini Dua Pertiganya Terjadi Di Negara Berkembang Retinopati Prematuritas Itu Penyebab Utama Kebutaan Yang Dapat Dicegah Pada Anak Anak Dan Memiliki Dampak Gangguan Penglihatan Yang Signifikan Ini Insidensinya Di Sobah Penelitian Di NICU RS Harapan Kita Jakarta Dari 311 Bayi Prematur Kurang Dari 32 Minggu Dengan Berat Kurang Dari 1.500 Gram Dilakukan Screening RP Ini Hasilnya 30% Didapatkan RP Stage 1 2 6,1% Didapatkan RP Stage 3 Sampai 5 Dari Suatu Penelitian Faktor Risiko Utama RP Yaitu Usia Gestase Yang Rendah Dan Berat Badan Bayi Yang Rendah Kemudian Berikutnya Displasia Broncopulmonal Ini Merupakan Ketergantungan Oksigen Yang Persisten Sampai Usia 28 Hari Lebih Sering Terjadi Pada Bayi Yang Lahir Prematur Dari Suatu Penelitian Bayi Dengan Displasia Broncopulmonal Lebih Sering Terjadi Retinopati Prematuritas Dibandingkan Bayi Tanpa Displasia Broncopulmonal Untuk Kasusnya Ini Bayi Laki-laki Prematur Usia 3 Bulan Datang Kepoli Mata Dengan Keluan Mata Kanan Kiri Tampak Putih Putih Di Teleng Mata Bila Terkena Cahaya Pasien Didiagnosis Dengan Retinopati Prematuritas Stage 2 Zona 2 Plus Disis Dan Akan Direncanakan Ophthalmoskopi Laser Indirect Dan Injeksi Avastin Intraviteral Riwayat Lahir Prematur 28 Minggu Dengan Pasien Lahir Secara Spontan Direwati Inkubator Dan Memakai Alat Bantu Nafas Selama Kurang Lebih Satu Setengah Bulan Pada Saat Menunggu Di IGD Pasien Tanpa Kebiruan Setelah Diberikan Susu Oleh Bunya Didapatkan Henti Nafas Beradikardi Dilakukan Resusitasi Dan Anak Kembali Menangis Untuk Pemeriksaan Fisika Dan Umumnya Kurang Aktif Kesadarannya Sadar Ini Dapatkan 147 Kali Per Menit Dengan Respirasi Ratenya 34 Kali Dengan Saturasinya 90% Dengan High Flow Nasal Kanul 2 Liter Per Menit F2 Nya 25% Dengan Suhunya 36,8 Celsius Berat Badan Saat Ini 1900 Gram Pemeriksaan Lain Dalam Batas Normal Tidak Dapatkan Kelainan Bawaan Faktor Untuk Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan Laboratorium Didapatkan Dalam Batas Normal Untuk Ronsen Toraknya Jantung Tak Membesar Didapatkan Bercak Minimal Pada Para Hilir Kanan Curiga Neonatal Infeksi Dari TS Anak Diberikan Injeksi Ampisilin Gentamisin Procemid Dan Kalsium Gluconas Untuk Penantau Laksanaan Anastasinya Dilakukan Dengan Anastasi Umum Dengan ASA 3 Inform Konsen Risiko Tinggi Kepada Orang Tua Dan Persiapan Nicu Post Opting Dengan Premedikasi SA 0,038 Miligram Dan Preoxidensi Dengan Vesmas 3 liter Permanent Didapatkan Saturasi Oksigen 96% Dilakukan Induksi Dengan Inhalasi Sevolvuran 1,5 MAC Dan Propofol 4 Miligram Kemudian Analgetik Ventanil 5 Mikrogram Kemudian Dexamethason 0,5 Miligram Dan Diintubasi Dengan Pipa Endotrafial Nomor 3,5 Ancap Saat Diperiksa Pipa Endotrafial Tidak Masuk Sehingga Dilepas Dan Dilakukan Pembelian Oksigen Asi Ulang Dengan Vesmas 3 liter Permanent Dilakukan Pemasangan Pipa Endotrafial Kembali Setelah Diperiksa Dikonfirmasi Dengan Suara Nafas Kanan Kiri Sama Dengan Saturasi Oksigen 96% Untuk Pemeliharaan Anastesi Menggunakan Inhal 1,5 MAC Dengan Analgetik Yang diberikan Parasitamol 40 Miligram Selama Tindakan Tidak Didapatkan Komplikasi Anastesi Lama Tindakan 30 Menit Lama Anastesi 45 Menit Pasien Selesai Operasi Ditransfer Ke NICU Untuk Tata Laksana Post Tindakan Ini Kondisi Kondisi Perawatan Di NICU Pasien Baik Perawatan Hari Kedua Kondisi Pasien Stabil Secara Klinis Dan Hemodinamik Kemudian Dilakukan Ekstubasi Pada Pasien Tersebut Dan Diganti Dengan Hexflon Naskanul 3 liter Permenit Dengan FO2 25% Didapankan Saturasi Oksigen Berkisar 95% Dan Sampai 97% Displasia Broncopulmoner Penyebab Paling umum Dari Penyakit Paru Paru Kronis Pada Bayi Gejalanya Kompleks Ditandai Dengan Obstruksi Jalan Nafas Hiper Reaktivitas Jalan Nafas Dan Hiper Inflasi Paru Menyebabkan Distribusi Ventilasi Yang Tidak Merata Penurunan Kompleins Paru Peningkatan Kerja Penafasan Dan Pertukaran Gas Yang Terganggu Manifestasi Klinisnya Didapatkan Penafasan Cepat Mengi Batuk Dan Episode Demam Desaturasi Dan Beradikardi Yang Sering Beberapa Efek Anestesi Berpotensi Menghasilkan Konsekesi Mengancam Jiwa Pada Pasien Dengan BPD Bronchospasma Intraoperatif Atau Koleksinya Saturan Nafas Dengan Penafasan Terbatas Obstruksi Jalan Nafas Dengan Cepat Menyebabkan Hipoksemia Berat PH Akut Tekanan Jantung Sisi Kanan Aritmia Dan Kematian Bayi Dengan BPD Berisiko Tinggi Terhadap Morbidas Dan Mortalitas Perioperatif Ini Harus Diskusikan Dengan Orang Tua Sebelum Pemberian Anestesi Deteksi Dini Stadium 3 RP Sangat Penting Untuk Waktu Yang Tepat Untuk Pengobatan Saat Pengobatan Dinda Mungkin Didapatkan Perkembangan Ablesi Retina Dan Ketajaman Visual Yang Sangat Rendah Atau Kebutaan Maka Pada Kasus Ini Bayi Dengan Displasia Broncopulmena Segera Dilakukan Operasi Tanpa Menunggu Pemulihan Dari Paru-paru Tindakan Anestesi Yang Digunakan Dalam Retino Operasi Retinopati Prematuritas Ada Tiga Umumnya Anestesi Bisa Anestesi Umum Anestesi Topikal Dan Kombinasi Sedasi Intravena Atau Oral Kolon Hidrat Korektal Kombinasi Dengan Parastamal Atau Ketamin Dravena Atau Anestesi Sokal Subtenon Infus Remifenthalin Infus Morfin Anestesi Yang Dipilih Harus Sesuai Dengan Aspek Klinis Pasien Dalam Pasus Ini Dipilih Anestesi Umum Modalitas Yang Paling Banyak Digunakan Ini Karena Kita Pilih Anestesi Umum Karena Dapat Menggunakan PTP Pada Pasien Ini Sensitif Terhadap Infeksi Saluran Nafas Dan Sering Menderita Hiperaktivitas Brown Gelm Sehingga Memasukkan Benda Asing Dalam Saluran Nafas Akan Meningkatkan Risiko Saluran Penafasan Dan Episode Peruntus Plastik Untuk Penggunaan Provovol Sendiri Jika Dibandingkan Dengan Tiopental Angka Mengi Lebih Rendah Secara Signifikan Setelah Intubasi Agen Pilihan Pada Pasien Yang Secara Hemodinamik Stabil Dengan Penyakit Saluran Nafas Reaktif Dalam Suatu Penelitian Yang Jelapan Eskro Tahun 2019 Provovol Merupakan Anestesi Yang Aman Dan Efektif Pada Neonatus Dan Bayi Yang Memungkinkan Induksi Anestesi Yang Cepat Tanpa Berdampak Negatif Pada Kualitas Intubasi Dan Bangguan Hemodinamik Untuk Sevo Fluran Sangat Baik Untuk Induksi Inhalasi Yang Menurunkan Insulin Spas Melaring Dan Disermit Jantung Akan Tapi Juga Efek Bronco Gelatasi Untuk Agen Penghampat Neuromuskuler Yang Melepaskan Histamin Harus Dihindari Pada Pasien Dengan BPD Kesimpulannya Ini Pasien Prematur Dengan BPD Pasien Tersebut Harus Dilakukan Segera Dilakukan Segera Tindakan Karena Operasi Tersebut Diharapkan Dapat Mencegah Komplikasi Lebih Lanjut Yaitu Kebutaan Saat Memberikan Anas Seumum Pada Basin Terakhir Daripada LMA Lebih Efisien Untuk Memastikan Jalan Nafas Yang Paten Sekian Terima kasih Dari Presentasi Kasus Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Berkira Andri Atas Mamparanya Ini Topik Yang Sangat Bagus Pasien Displasia Brunkopul Moner Sekali Lagi Untuk Peserta Yang Ingin Memberikan Pertanyaan Silahkan Diketik Pertanyaan Pada Kolom Question And Answer Dari Aplikasi Zoom Masing-masing Dengan Dengan Format Ditujukan Kesiapa Kemudian Isi Pertanyaannya Pembicara Yang Mananggih Baik Sekarang Berlanjut Kepada Case Presentasi Kedua Yaitu Dr. Ina Suryaning Dengan Judul Tata Laksana Pembiusan Spleno Renal Shanting Dan Biopsi Hepar Pada Anak Dengan Buciari Sindrom Kepada Dr. Ina Waktu Dampak Dipersilahkan Bagaimana 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 splenorenal santing dan biopsi hepar pada anak dengan Bocciari sindrom. Bocciari sindrom merupakan suatu keadaan obstruksi pada otoslovena hepatik yang dapat didianosa melalui pencitraan radiologi dan biopsi hepar. Terdapat trias Bocciari sindrom yaitu nyeri abdominal, asitas, dan hepatomegali. Bocciari sindrom ini jarang sekali terjadi pada anak-anak dengan prevalensi 7,4% sebagai penyebab penyakit hati kronis pada anak-anak dan biasanya lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Untuk etiologinya biasanya bersifat idiopatik dan kronis. Sehingga akibat sedikitnya kejadian pada kelompok usia anak, seringkali dianosa dan pengobatan pada Bocciari sindrom ini terlambat untuk dilakukan. Sehingga pada hari ini saya tertarik untuk membahas tentang total laksana pembiusan pada anak usia 1 tahun dengan Bocciari sindrom yang akan dilakukan sprenorenal shunting, sprenectomy, dan biopsi hepar. Pada kasus ini, didapatkan bayi laki-laki usia 1 tahun dengan riwayat lahir aterem datang ke IGD rumah sakit Karyadi dengan keluhan perut membesar dan terlihat kembung sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien saat di Karyadi awalnya didianosa sebagai asitas permakna sehingga dilakukan pemasangan selang di perut pada tanggal 28 Juli 2020. Pasien kemudian pulang dengan selang terpasang di perut. Pasien rutin untuk kontrol ke polibedah anak dan hematologi anak. Riwayat sakit kuning tidak ada sebelumnya dan riwayat ase eksklusif positif. Keadaan umum saat ini, pasien kompos mentis sadar menangis kuat dengan tanda vital nadi 105 kali per menit, RR 22 kali per menit dengan saturasi 98 persen dengan room air dan suhu 36,5 derajat Celcius. Berat badan saat ini 10 kilo. Dari pemeriksaan abdomen, didapatkan abdomen cembung dengan terpasang drain. Heparlien sulit terabah dengan lingkar perut umbilikal 55 cm. Lingkar perut terbesar 64 cm. Untuk pemeriksaan lain, dalam batas normal. Untuk pemeriksaan laboratorium, HB 11,8. Hematologi 38 persen. Lokosi terdapat peningkatan 23.500 dengan trombosi 750 ribu. Untuk studi koagulasi, PPTPTK masih dalam batas normal di bawah 1,5 kali. Kemudian untuk fungsi heparnya pun dari hasil labnya dalam batas normal. Untuk gambaran darah tepi, eritrosit terdapat sebaran eritrosit normal, anisocytosis ringan dengan normosit mikrosit. Estimasi jumlah trombosit memang meningkat, bentuk dan ukurannya tetapi dalam batas normal. Untuk kronosentorak, pada pasien ini didapatkan core tak membesar dengan pulma tak tampak kelainan. Dari hasil MSCT abdomen, didapatkan hepatomegali dengan enhancement inhomogen yang membentuk gambaran nutmeg liver disertai vena hepatica dan vena kafa inferior segmen hepar yang tidak tervisualisasi. Terapi pre-op di ruangan dari bagian anak didapatkan injeksi ampisilin sulbactam 400 mg per 6 jam. Kemudian spironolactone 6,25 mg per 12 jam. Purosemid 10 mg per 12 jam. Kemudian direncanakan dilakukan operasi splenorenal shunting dan splenectomy serta biopsi hepar pada pasien ini. Penataan laksanaan anestesinya. Dilakukan anestesi umum dengan ASA 3. Dengan sebelumnya dilakukan inform konsen kepada orang tua pasien dengan resiko tinggi. Terus kemudian dilakukan persiapan piku untuk pos operasinya. Pre-medikasi dilakukan dengan SA 0,10 mg dan pre-oksigenasi dengan Vesmas 6 liter per menit. Dapatkan saturasi oksigen 100%. Kemudian dilakukan induksi dengan RSI 0,20 mg, fentanyl 30 mikrogram, atrapurium. Kemudian diintubasi dengan ATT King King Cuff nomor 4 kedalaman 11 cm. Untuk maintenance-nya diberikan inhalasi sepafluran, kemudian O2 dan R, serta FIO2-nya 60%. Fentanyl dan atrapurium diberikan intermittent tiap 30 menit sekali. Kemudian juga dilakukan pemasangan NGT dan katedrit urin. Selama tindakan tidak didapatkan komplikasi anestesi. Total lama tindakan operasi 180 menit, lama anestesi 200 menit. Selesai operasi, pasien masih terpasang ATT, kemudian ditransfer ke VIKU untuk pengawasan dan tata laksana pas ke operasi. Kondisi saat perawatan di VIKU, perawatan hari kedua, kondisi pasien stabil, terpasang ventilator dengan NGT produksi 70 cc per 12 jam jernih. Kemudian perawatan hari ketiga, kondisi pasien stabil setelah klinis dan hemodinamik, sehingga dilakukan ekstubasi dan diganti dengan nasakanul 2 liter per menit, didapatkan saturasi 100%. Buat sehari sindrom merupakan obstruksi pada vena hepatik dan ini sekitar 7% merupakan penyebab dari, salah satu penyebab dari hipertensi porta pada anak, di mana hipertensi porta merupakan terjadi peningkatan tekanan gradien lebih dari 5 mmHg, di mana apabila tekanan vena portanya lebih dari 12 mmHg itu akan menyebabkan terjadi komplikasi seperti pedaraan varites maupun asites. Pada pasien ini dilakukan tindakan spenorenal shunting dan splenectomy, tujuan tindakan ini adalah untuk mengurangi tekanan akibat obstruksi aliran pada vena hepatik, serta dilakukan juga biopsi hepar untuk menegakkan diagnosa dari sindrom butsi hari ini. Dan kemudian dilakukan tindakan general anestesi, ini tujuannya untuk menjaga stabilitas hemodinamik, untuk menghindari asidasi dan keseimbangan elektrolis, juga untuk mempertahankan normotermi dan normoglycemia. Dalam kasus ini diputuskan untuk memilih teknik anestesi umum karena untuk mencegah bijulak hemodinamik, kemudian induksinya dengan RSI, karena pada pasien ini terdapat asites yang dapat meningkatkan tekanan intraabdomen yang dapat mengakibatkan terjadinya aspirasi pada pasien ini. Untuk anestesinya diberikan sepokuluran dan atrakurium, karena sepokuluran dan deskuluran memiliki efek yang paling tidak signifikan terhadap aliran darah di hepar, dia aman juga untuk di hepar, kemudian atrakurium digunakan pada pasien ini karena memiliki efek samping yang lebih minimal, baik itu terhadap hepar maupun terhadap ginjal dari pasien ini. Farmakokinetik atrakurium itu tidak bergantung pada fungsi ginjal dan fungsi hati. Analgetik selama operasi diberikan opioid intermittent melalui menggunakan fentanil, karena fentanil merupakan salah satu opioid dengan efek yang minimal terhadap fungsi dari hepar. Simpulannya, sindrom buciari merupakan penyakit yang jarang terjadi pada anak-anak yang mengakibatkan gangguan pada aliran darah vena hepatik sehingga menimbulkan gejala seperti hematomegali dan asites. Pada pasien ini dilakukan teknik anestesi yang dilakukan adalah anestesi general dengan RSI, dikarenakan adanya asites yang dapat menyebabkan aspirasi saat induksi akibat dari peningkatan tekanan intraabdomen. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ina atas pemaparannya. Kita lanjutkan pada case presentation ketiga dari UGM ada Dr. Hasbi dengan judul Manajemen Anestesi Broncoskopi Fleksibel Pada Bayi Atas Indikasi Obstruksi Jalan Nafas. Kepada Dr. Hasbi, waktu dan di tempat dipersilakan. Silakan, dok. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ini sedikit mengenai abstrak dari laporan tersebut ini. Jadi, broncoskopi fleksibel ini merupakan prosedur penting dalam sistem seluruh nafas di mana ini dapat memberikan visualisasi pada jalan nafas utamanya pada trachea dan broncos, di mana secara umum ini diindikasikan pada kondisi kerabung yang berpulang, pneumonia yang persisten, aspirasi, adanya benda asing, maupun pada batu yang konis. Kemudian anestesi pada broncoskopi ini memberikan tantangan yang unik bagi ahli anestesi di mana harus ada komunikasi yang sangat baik antara ahli anestesi dan ahli broncoskopi untuk memastikan ventilasi yang memandai melalui jalan nafas yang digunakan bersama sebagai area tindakan. Kemudian kami melakukan kasus orang bayi di usia 6 bulan yang memiliki anusar dengan sospek absorksi jalan nafas atas dengan penyakit penyertanya TDI milia yang akan menjalani ulang koskopi fleksibel. Kemudian pada pasien ini dilakukan training anestesi dengan GALMA, di mana seluruh prosedur ini dapat memberikan visualisasi jalan nafas yang baik bagi operator dan memberikan ventilasi yang memadai pada pasien tersebut. Sebagai pendahuluan, jadi pada broncoskopi fleksibel, pada pediatrik ini penggunanya terus meningkat selama beberapa dekade terakhir, baik itu untuk indikasi diagnostik maupun pada indikasi terapetik. di mana memang kebutuhan untuk menjadi penyebab dari suatu gejala pernafasan ataupun untuk menemukan anomali radiologis yang belum ditemukan secara minimasif itu terus meningkat. Jadi memang penggunaan indikasi dari broncoskopi fleksibel ini penggunanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana juga didukung oleh peningkatan dari teknologi di anestesi maupun pertumbangan sumber daya di anestesi, di mana dahulunya itu belum ada LMA, itu biasanya dilakukan anestesi dengan anestesi wakal, dibantu dengan sedasi, tetapi sejak ditemukan dan perpulangan LMA itu sudah bisa dilakukan dengan anestesi umum melalui LMA. Kemudian untuk komplikasinya, ini biasanya tergantung dari penyakit daripada pasien itu sendiri, kondisi patrofisiologi di seluruh nafasnya, kemudian dari skill dan kompetensi dari ahli broncoskopi maupun dari ahli anestesi itu sendiri, di mana beberapa komplikasi yang bisa terjadi, hipoxemi ataupun desaturasi, kemudian terjadinya refleks dari jalan nafas seperti batuk ataupun broncosmosme, kemudian bisa terjadi trauma, obstruksi jalan nafas, darahan, peningkatan maupun demam, sampai infeksi. Kemudian pada kasus pasien ini, bayi laki-laki yang usia 6 bulan didiagnosa dengan suspek perheal obstruksian, ini yang direcanakan untuk dilakukan broncoskopi fleksibel dari spesialis anak. Dari anamnesis, ini pasien dari penyakitnya, pasien ini didiagnosa menderita di bimilir yang sudah mendapatkan OAT selama 3 bulan, namun keluhannya tidak membaik. Justru selama 10 hari terakhir ini, batuk dan sesaknya semakin memberat sehingga pasien dirawat untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Untuk iwet laki maupun penyakit komedalanya, pasien tidak didapatkan. Kemudian dari penyakit fisik, itu dari penyakit tanpa sesak, dari fitasinya, dari nafas itu tampak 38 kali dengan saturasi 98 dengan satu kalor. Kemudian dari torak itu didapatkan ada rungki dan skridor, kemudian dari abdomen sampai stentas itu dalam latas nama. Kemudian untuk penyesuaian penyakit, dari penyesuaian darah itu relatif dalam batas nama. Kemudian dari rungsek doak itu adalah gambaran TB miliar, sedangkan dari situs yang leher itu didapatkan adanya penyakit tanpa terlihat setinggi sertifikal 4 dengan dimeter 2,6 sampai 5 mm, dimana normanya dimetersebut adalah 6 mm, yang disiapkan oleh kemungkinan karena proses inflamasi. Kemudian pasien ini kami diagnosal dengan status fisik ASA 3 dengan TB miliar pada bayi yang direcenakan menjalani bronkoskopi fleksibel atau indikasi obstruksi jalan nafas. Untuk persiapan penyakit rasanya, ini kami lakukan informasi terhadap peluang pasien, kemudian pasien dipuasakan, pasang arti pilihan dan terapi dari sejauh muda, spesialnya tetap dilanjutkan. Kemudian untuk tindakan anestesinya, ini dilakukan dengan teknik kita LMA nombor 1,5, semi-apan system, dan faster control. Untuk permedikasi, ini diberikan midazolam, makam 0,5 mg per kilo. Tentanya 2 mikro per kilo dan induksi, dilakukan dengan intravena, 3 mg per kilo. Padahal penyakit pemineralannya dilakukan dengan C4-an, dengan daya 5%, kemudian dengan O2 dan N2O, 2-2 liter. Untuk pembahasan, bronkoskopi ini merupakan teknik endoskopi untuk bisa memberikan visualisasi dari seluruh nafas atas hingga bawah, berarti itu tujuan diagnostik maupun tujuan terapetik. Ada alat untuk bronkoskopi sendiri dengan bronkoskopi, di mana bronkoskopi ini mempunyai dua jenis, ada yang fleksibel dan ada yang mirigit. Untuk bronkoskopi fleksibel sendiri dibandingkan mirigit, ini karakter kurang invasif dan biasanya dapat dilakukan tanpa anestesi umum. Dan ini dapat memberikan visualisasi yang lebih baik terhadap seluruh nafas dibandingkan dengan bronkoskopi yang rigit. Dan memang pada kebutuhan atau keperluan untuk diagnostik. Sedangkan untuk bronkoskopi rigit ini seringkali digunakan untuk instrumentasi lesi seluruh nafas atau bela asing yang lebih luar biasa. Dan ini juga digunakan untuk keperluan terapetik. Ini adalah gambar dari bronkoskopi fleksibel, di mana ini adalah skop dari bronkoskopinya yang nanti akan melalui lumen LA hingga masuk ke trachea. Kemudian untuk indikasi dari bronkoskopi fleksibel sendiri, karena ini salah satu manfaat yang besar dari bronkoskopi fleksibel itu bisa memberikan eksplorasi jalan nafas sehingga bisa mendapatkan gambaran seluruh nafas secara dinamis dari seluruh nafas sampai seluruh nafas ke bawah. Jadi pada kondisi-kondisi seperti ada stedon, mind yang persisten, hemofisis, kemudian ada bukan benah asing, atterimofisis, dan penemofisis ini bisa dilakukan bronkoskopi. Halo dokter. Halo dokter Hesby, suaranya tidak terdengar dokter. Hesby. Hesby, suaranya tidak terdengar dokter. Hesby, suaranya tidak terdengar dokter. Hesby yang terdengar dokter. Hesby yang terdengar dokter. Jadi pada kasus ini, indikasinya adalah pada indikasi diakustik. Kemudian untuk kontraindikasi, ada secara besar ada dua, yang absolut dan relatif. Yang absolut seperti terjadi hipoksimia yang merat, kemudian hemodinamik yang tidak stabil, kemudian ada diatasi siomorajik dan penolakan dari pasien. Sedangkan kontraindikasi relatif ini pada pasien yang prematur, kemudian ada kelainan komi dan jantung yang siomotif dari potensi paru ibarat. Untuk pasien ini tidak diapakan kontraindikasi, absolut mempengkontraindikasi relatif sehingga bisa dilakukan prosedur broncoskopi fleksibel. Untuk konsiderasi anestesinya, jadi broncoskopi fleksibel ini merupakan suatu tantangan bagi area anestesi di mana diperlukan ketelitian khusus dari anestesiologis dan broncoskopis karena mereka menggunakan area tindakan yang sama pada jalan nafas itu. Jadi anestesi itu memerlukan ventilasi pada jalan nafas, sedangkan broncoskopis juga memerlukan tindakan di area yang sama di jalan nafas untuk memiliki visualisasi seperti yang mereka indikasikan. Nah, untuk broncoskopi fleksibel ini dapat dilakukan dengan teknik anestesi lokal dan sedasi. Walaupun ini ada risiko untuk kedalaman anestesi yang tidak sesuai atau tidak mencapai target, sehingga ini bisa menjelaskan komplikasi seperti kedalaman anestesi yang kurang. Ini bisa menimbulkan refleks dari RW-nya ataupun kedalaman anestesi yang terlalu dalam ini bisa menyebabkan depresi pernafasan. Kemudian dari kekurangan dari anestesi lokal dan sedasi, kemudian pilihan lainnya adalah dengan anestesi umum. Ini bisa dengan GALMA berbandingan GIA intubasi. Di mana masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di mana secara umum ini LMA lebih mempunyai banyak kelebihan dibandingkan GIA intubasi. Di mana pada GALMA itu memungkinkan dilewati lumenya oleh broncoskopi dengan ukuran yang sesuai. Kemudian juga bisa memberikan visualisasi dari jalan nafas, dari jalan nafas atas sampai jalan nafas bawah. Kemudian risiko-risiko seperti terjadinya trauma maupun stres nafas dari LMA itu juga lebih minimal dibandingkan intubasi. Kemudian apapun pilihannya itu LMA pun intubasi yang penting ini juga dijaga kedalaman anestesi untuk meminimalkan komplikasi atau risiko yang bisa terjadi seperti efek dari jalan nafasnya. Kemudian itu jenis ventilasi yang bisa dibuat dengan jenis ventilasi spontan, kemudian spontan assist dan ventilasi terkontrol. Dalam sebuah penelitian dari 5 dari 14 anak yang dimiliki ventilasi spontan assist itu pada akhirnya beralih ke ventilasi terkontrol. Ini dicerigai karena pada ventilasi spontan atau spontan assist itu pasti tidak mendapatkan kedalaman anestesi yang cukup sehingga pada akhirnya juga disuit ke ventilasi kontrol. Kemudian pada LMA ini bisa terjadi kebocoran ventilasi pada lubang konektor antara circuit anestesi dan LMA tempat masuknya bronkoskop. Ini dapat mengurangi ventilasi dan kedalaman anestesi sehingga diperlukan pemberian aliran udara, flow ataupun konsentrasi gas yang lebih tinggi tadi untuk menantisipasi kurangnya udara ataupun gas anestesi. Nah ini kita ilustrasi dari gambarnya, jadi lubang tempat masuknya bronkoskop ini tidak intak jadi ada kelonggaran yang bisa menyebabkan kebocoran dari ventilasi yang kita berikan. Kemudian untuk pilihan induksi bisa dilakukan dengan intravena atau inhalasi dimana intravena ini lebih disukai karena onsennya lebih cepat. Kemudian untuk premedikasi bisa diberikan dengan bidazolam dan ventania. Kemudian untuk backup di intubasi ini perlu disiapkan ukuran ET yang bisa menelui RW yang mengenami penjepitan 2,6-5 mm. Kemudian untuk backup manajemen jalan nafas ke emergensi jika terjadi sulit di intubasi. Jadi nanti ini mengikuti dari A25 di VKLM. Untuk kasus ini bisa dilakukan dengan GALMA, nama 1,5 semi open system dengan nafas terkontrol. Jadi GALMA tadi dipilih karena ada kelebihan di GAL intubasi. Sedangkan nafas terkontrol juga dipilih karena menghindari risiko kedalaman anestesi yang kurang jika diberikan dengan nafas spontan ataupun spontan ases. Kemudian untuk remedikasi diberikan midazolam dan ventanil. Kemudian untuk induksi diberikan dengan secara intravena dengan proper fold. Kemudian pemiliran anestesi diberikan dengan safe of urine 5% dengan O2 dan N2O2. Kemudian backup intubasi disediakan ET-UNCRAF no.2 sampai no.4. Ini yang diharapkan tetap bisa meluati penjepitan dari ermine. Kemudian juga untuk BK menjelaskan jalan nafas pemirian sini disediakan peralatan dan insufrasi. Kemudian untuk komplikasi dari glongkoskopi. Itu tadi sudah dijelaskan di depan. Tergantung penyakit penyelitar dari pasien. Kemudian juga skill dan kompetensi dari ahli anestesi dan glongkoskopisnya. Di antara komplikasi bisa terjadi sehipoximi dan desaturasi. Batuk dan spasmid ketika duenya. Kemudian terjadi trauma, obstruksi jalan nafas, perdaraan, pedemukerak, dan demam atau efek infeksi. Pada kasus ini terjadi desaturasi hingga 74 persian. Ini terjadi satu kali periode selama 30 detik. Ini terjadi pada menit 9-10 setelah prosedur berjalan. Di mana dikasih tindakan berlangsung lebih kurang 15 menit. Untuk desaturasi sendiri ini terjadi karena tidak optimanya ventilasi dan oksigenasi yang diberikan. Karena ada kebocoran terjadi pada lubang tempat masuknya glongkoskop ke LMA. Kemudian saat terjadi desaturasi ini segera dihentikan tindakan bronkoskop. Kemudian bronkoskop dikeluarkan dari LMA. Kemudian setelahnya lubang pada konektor tadi disebut ditutup. Sehingga ventilasi yang diberikan ini tidak mengalami kebocoran lagi. Dan teraturasi oksigennya dinaikkan hingga 100 persen untuk mencapai target saturasi yang optimal. Nah setelah target saturasi yang optimal tercapai. Operator disilakan lagi untuk meneluskan tindakan dari bronkoskopi. Untuk peralatan pas ke bronkoskopi. Pasien dia observasi di ruang pemulihan selama beberapa jam. Hal yang perlu dia observasi terkait kesedaran pasien. Satu oksigen dan pola pernafasan. Kemudian untuk menyeri pas ke bronkoskopinya cukup dengan analgetik ringan. Karena menyeri yang ditemukan sebatas menyeri ringan. Menurut mereka seperti ada analgetik ringan. Pada kasus ini pasien dia observasi selama lebih kurang 2 jam di ruang pemulihan. Kemudian pasien sadar komplikasi tidak didapatkan. Kemudian setelahnya pasien bisa direwat di bahasa sebelumnya. Untuk analgetik ini diberikan plastamol 8.6 jam. Untuk kesimpulan. Permisahan pro-operatif yang baik untuk menyeri kelainan anatomi airway dan penyakit pada pasien tersebut. Penting untuk merencanakan teknik anestesi yang digunakan. Dan manajemen airway jika terjadi komplikasi anestesi maupun sulit intubasi. Pilihan teknik anestesi pada pasien ini adalah dengan GLMA. Karena terlebih dengan kelebihan bisa dilewati oleh bronkoskop. Yang di kendaki oleh operator. Dan sehingga bisa memvisualisikan dengan gambaran anatomis dari selur nafas yang digunakan. Sehingga itu juga bisa memberikan ventilasi yang memandai kepada pasien. Dan selama prosedur di bahkan ini penting untuk menjaga kedalaman anestesi. Terima kasih atas perhatiannya mohon masuk. Terima kasih dokter Hasbi atas pemaparannya. Sekali lagi kepada seluruh peserta. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di panel question and answer-nya di aplikasi Zoom masing-masing. Dengan menyertakan setelah pertanyaan ditujukan kepada siapa kemudian isi pertanyaannya. Baik, yang terakhir untuk kespresentasian keempat dari UNS, Dr. Hairi Rushdie dengan judul Perioperative Management Pediatric Patient with Patent Ductus Arteriosus and Matricus Pit Recurbitation Undergoing Transanal Endorectal Full Throw. Kepada Dr. Hairi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih dokter Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Johan Arifin, spesialis anastasi KIC KAP dari FK Universitas Diponegoro. Yang terhormat Dr. Jayanti Sari, MKS SPAN KAP dari Dr. Sarjito Yogyakarta. Dan yang terhormat guru kami, Dr. Sugeng Budi Santosa SPAN KM NKAR dari FKUNS, RSUD Dr. Muardi Solo. Serta profesor dan guru-guru yang kami cintai dan kami hormati. Dokter-dokter spesialis dan rekan-rekan residen anestesiologi di seluruh Indonesia yang kami hormati. Ini presentasi kami yang terakhir. Presentasi yang terakhir pada hari ini kami, Dr. Hayri Rusdi dari FKUNS, RSUD Dr. Muardi. Akan mencoba membawakan judul pengelolaan perioperatif pediatri dengan patent ductus arteriosus dan tricuspid regurgitasi mild pro transanal endorectal full truth atau TARPT. Ijin untuk slide. Slide. Slide-nya belum muncul ya dok. Kita lanjut saja dari megakolon kongenital atau X-prang disease ini merupakan... Dokter, saya tahu dokter. Untuk slide-nya belum keluar ya dok? Belum, tempat kami belum ada dok. Lu bisa disaat Siap dok Dari Panitia sebetulnya tidak menerima yang PowerPoint-nya dok Saya harus kirim dari masing-masing laptop itu dok Terima kasih Mungkin sambil kalau misalkan dari presentan 123 Dari penonton ada yang mau memberikan pertanyaan Sudah, sudah keluar Oke silahkan dokter Terima kasih Di sini pendahuluan biasanya disertai kelainan Kelaingan GI tract dan kardiofaskular adalah hal yang paling banyak ditemui Dari definitif disini pembedahan TIRPT Keuntungannya adalah minimal invasif Dengan efek kosmetik lebih baik dibandingkan transabdomina Dari pendahuluan disini Sini laporan kasus kami Dari usia Dari laporan kasus disini Disini anti-sars non-reactive Dari laporan kasus disini EHO-nya PDA 0,3 cm L2R Dan TIRMILD-nya Dengan dimensi ruang jantung normal Ejection fraction 80% Dengan perbandingan LA berbanding AD Disini Aorta Descendant 1,12 Sedangkan Arcus Aorta Dikini negatif Dengan TIRMILD Dengan peak 20,89 mmHg Di sebelah kanan ada Kita lihat sama-sama Gambaran dari Foto abdomen Megacolon Communital Short segment Dari laporan kasus disini Pemeriksaan prediksi Tekanan darah 85 per 43 Laju nadi 155 byte per menit Dari saturasi 98% Dengan masal kanul 2 liter per menit Laju seri inspirasi 20 kali per menit Disini Manajemen Perioperatif Rehidrasi kristaloid D5,5 NS Dengan 4 ml Per kilogram berat badan Untuk ABL-nya Loid Barat loss-nya 235,98 ml Dengan induksi Dengan steel induction Calf Ukuran 1 Disini Endotracheal tube Nomor 4 Dengan kedalaman 12 cm Kita pasang juga Polikateter Untuk premedikasi Sebelum masuk ke ruang operasi Disini kita pakai Medasolam 0,05 mg Per kilogram berat badan Dengan ketamin 1 mg Per kilogram berat badan Untuk manajemen anestesi Disini Kita Untuk menjaga Agak tidak Berodikardi Kita Siapkan Sulfas atropin 0,01 mg Per kilogram berat badan Dengan fentanil 1 mikrogram Per kilogram berat badan Atrakurium Disitu 0,4 mg Per kilogram Rumatan 10 mikrogram Per kilogram Intravena kontinu Sedangkan kita Memakai agent Sulfururan 0,5 Volumopersen Dengan rumatan 1,8 Volumopersen Oksigenasi Dengan memakai 3 liter per menit Next Disini Ada Gambaran dari Grafik Kemodinamik Durante operasi Paling atas Heart rate nya Lumayan stabil Dari 155 164 Sampai 150 Byte Per menit Dengan Sistol Dan diastol Dapat kita Lihat di gambar Disini Perdarahan 20 ml Ekstubasi sadar Di ruang Operasi Terus Analgetik pos Operasi Dengan Kami memakai Kaudal block Disini Dengan agent Levo Viva Kain 0,25% Satu Dengan Dosis 1 ml Per kilogram Dengan metamizol 200 mg Per 8 jam Disini Analgetik pos Operasi nya Rawat jalan Di hari Ke-6 Pas ke-6 Operasi Ini Foto-foto Dari Duranto Kami Operasi Dan kami Melakukan Kaudal block Dan Duranto Operasi Di Oka Ruang Oka IBS Resudi Dr. Muardi Next Dari pembahasan Tujuan anestesi Pada pasien Dengan Paten Dutus Arteriosus Dan CR Mile Disini Menjaga Untuk Keseimbangan Aliran Untuk Menghindari Peningkatan Aliran Darah Pulmonar Untuk Itu Disini Kita Menggunakan Obat-obat Yang Menjaga Untuk Agar Tidak ada Peningkatan Aliran Darah Pulmonar Seperti Sebagai Berikut Yang Bisa Dilihat Memakai Midazolam Anti-ansiatas Untuk Mengurangi Stimulasi Simpatis Kita Bisa Memakai Ketamin Untuk Mempertahankan SVR-nya Dan Kinerja Ventricle Tanpa Meningkatkan Resistensi Vaskular Disini Juga Kita Harus Selalu Menjaga Untuk Ventilasi Cukup Dari Mencegah Vasodilatasi Dan Kongesti Paru Tidak Lupa Juga Sulfas Atropin Disini Mencegah Risiko Beradikardi Pada Pediatri Sedangkan Sevo Fulleran Efeknya Sangat Minimal Pada PVR Dari Cegah Juga Tidak Lupa Cegah Untuk Hipotermia Agar PVR Tidak Meningkat Disini Bisa Menjaga Suhu Dari Ruang Oka Ruang Operasi Untuk Bisa Mematikan Ataupun Menjaga Kelembapan Untuk Kehangatan Dari Ruang Operasi Next Dari Pembahasan Ini PDA Ukuran Besar Dari Aliran Bidireksional Jadi R2L Shunt Sedangkan Dari Cermal Disini Overload Dari Volume Right Ventricle Bisa Menjadikan Gagal Jantung Kanan Dari Sini Kita Bisa Melihat Dari Gambar Dari Mencegah Untuk Meningkat Meningkatnya SVR Disini Kita Cegah Stimulasi Simpatik Kita Cegah Untuk Anak Itu Agar Tidak Menangis Terus Cegah Tadi Hipotermi Terus Yang Juga Dari Resistensi pulmoner Ini Sendiri Kita Untuk Menjaga Agar Tidak Ada Pasien Itu Ada Enam Disini Hipoksia Hipercapni Hipotermi Yang Tadi Saya Sebutkan Untuk Menjaga Suhu Dari Ruang Operasi Dari Hematokrit Tinggi Juga Pada Keadaan-keadaan Asidosis Metabolik Dan Stimulasi Alpha Adrenal Dari Pembahasan Disini Untuk Pasien Pediatri Tentunya Risiko Obstruksi Jalan Nafas Lebih Besar Karena Perbedaan Anatomi Dengan Pasien Dewasa Kita Juga Sama-sama Mengingat Kembali Di Bap Pediatri Anastesi Di Berbagai Buku Untuk Menjaga Dari Anatomis Fisiologis Maupun Bagian Dari Farmakologi Dari Pediatri Sangat Berbeda Baik Itu Dari Bentuk Laring Maupun Dari Bentuk Yang Lain Disini Rehidrasi Adequat Menjaga Perfusi Dan Oksigen Delivery Tetap optimal Dan Pemantuan Kelebihan Cairan Ini Adalah Yang Hal-hal Penting Dari Perioperatif Manajemen Peripediatrik Pada Kasus Kami Terakhir Disini Pembahasan Dari Kaudal Blok Kami Melakukan Kaudal Blok Dengan Levo Bufa 0,25% Dengan Dosis 1 Militer Per Kilogram Berat Badan Ini Direkomendasikan Sangat Direkomendasikan Pada Pasien Pediatri Terutama Pada Operasi Di Bawah Milikus Akhir Untuk kesimpulan Pengelolaan Perioperatif Pasien Pediatri Dengan PDA Yang Menjalani Operasi Non Kardiak Merupakan Dan Memerlukan Pemahaman Terkait Patofisiologinya Dan Teknik Pendekatan Pediatri Yang Sesuai Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Terima Kasih Mohon Arahan Bimbingan Dan Saran Dari Teman-teman Semua Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Dokter Hayri Atas Presentasinya Ini Memang Topik Yang Sangat Deliket Ini Pasien PDA 8 TAPT Karena Perubahan Sedikit Pun Pada Pasien PDA Sangat Ber Pengaruh Pada Kelangsungan Durant Operasi Bahkan Pasal Operasinya Baik Kita Langsung Ke Sesi Selanjutnya Yaitu Open Question And Answer Ini Sudah Terkumpul Beberapa Pertanyaan Saya Mulai Dari Presentan Pertanyaan Untuk Presentan Yang Pertama Dulu Untuk Untuk Dokter Andre Ini Ada Pertanyaan Dari Dokter Yuga Yang Pertama Itu Ini Diagnose Dari Sejawat NICU Apa Sampai Dapat Terapi Ampicine Dan Lain Lain Kemudian Yang Kedua Kira Kira-kira Apa Penyebab Henti Napas Dan Berarti Cardi Di IGD Kemudian Selama Pemiusan Fraksi Oksigen Yang Digunakan Sejak Induksi Sampai Anestesi Berapa Ya Mungkin Ini Berkaitan Dengan Pertanyaan Kedua Dari Dokter LP Ini Penggunaan Oksigen Konsentrasi Pada Bayi Prematur Kan Bisa Menyebabkan ROP Terus Pada Pasien Bagaimana Yang Digunakan Oksigen Fraksinya Seberapa Tinggi Kemudian Ini Satu Lagi Ada pertanyaan Dari Dokter Widia Ini Mengenai Penggunaan Propofol Untuk Bayi Sebetulnya Secara Petunjuk Itu Tidak Disahankan Pada Anak Usia Kurang D3 Tahun Pendapat Untuk Dokter Andre Bagaimana Menggosilahkan Terima kasih Atas Pertanyaan Yang Diberikan Untuk Yang pertama Untuk Dokter Yoga Dari TSNICU Ini Di Assessment Dan Diagnosa Dari TSNICU Dengan Neonatal Pneumonia Sehingga Diberikan Terapi Ampsilin Gentamisin Dan Untuk Terapi Deksa Yang Diberikan Dari TSNICU Itu Digunakan Untuk Menjaga Inflamasi Di paru Dan Menurunkan Sekret Di paru Untuk Furosemid Sendiri Dari TSNICU Diberikan Ini Gunanya Untuk Menurunkan Intensitas Cairan Di Dalam Dan Sekitar Alveoli Kemudian Penyebab Menteri Nafas Dan Berhenti Cardi Di IGD Pada Pasien Ini Setelah Diminumkan Susu Oleh Ibunya Curiganya Oleh Aspirasi Dari Susunya Tersebut Kemudian Untuk Fraksi Yang Diberikan Pada Tindakan Ini Sekitar 30% 30% Dengan Target Saturasi Sekitar 95-96% Sama Dengan Pertanyaan Untuk Dokter Pertanyaan Dari Dokter LV Ini Oksigenasi 30% Dengan Target Saturasinya Hanya Sekitar 95-96% Untuk Pertanyaan Dari Dokter Widia Ini Memang Untuk Propofol Sendiri Itu Banyak Yang Masih Dari Dari Penelitian Terbaru Ini Tahun 2019 Dari Eskru Ini Propofol Dapat Digunakan Untuk Untuk Pemasangan Intubasi Induksi Pada Bayi Dengar Bayi Dengar Pada Infan Dan Neonatus Tanpa Didapatkan Gangguan Hemodinamik Yang Berarti Jadi Pada Penelitian Terbaru Ini Untuk Propofol Aman Dikatakan Aman Pada Infan Dan Neonatus Infan Disini Dari Penelitian Eskru Itu Umurnya Kurang Dari Infannya 28 Hari Dan Neonatus Kurang Dari 6 Bulan Terima Kasih Ya Terima Kasih Dokter Andre Atas Masukannya Kemudian Kepada Presentan Kedua Ini Juga Ada Beberapa Pertanyaan Ya Dokter Adi Ya dok Moga Dokter Widya Fabriknya Saya Enggak Mengizinkan Propofol Untuk Bayi Kurang Dari Tiga Tahun Masa Kita Mau Memakai Saya Tanya Kalau Semua Memakai Nanti Kalau Ada Masalah Hukum Kita Pasti Kalah Itu Nanti Anu Ajalah Expertnya Aja Yang Menjelaskan Ya Karena Di Bukunya Itu Pasti Artinya Kalau Kita Dilarang Sama Pabriknya Yang Membuat Kita Jangan Menggunakan Yang Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Dari Fabriknya Itu Sendiri Mau Penelitian Kayak Apapun Kalau Umpamanya Terus Dituntut Kita Kalah Ya Ini Bahaya Malahan Jadi Nanti Saya Minta Pendapat Dari Para Expertnya Itu Dari Panelist Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dr. Widya Atas Masukannya Bagaimana Dr. Andai Sudah Pegang Zidat Sekarang Untuk Pertanyaan Presentan Kedua Ini Yang Pertama Dari Dr. Yoga Pertimbangan Pada Pasiennya Kok Tidak Diekstubasi Padahal Intraoperatif Ini Kondisinya Masih Stabil Kemudian Dari Dr. Anindita Ada Pertanyaan Monitoring Anesthesia Digunakan Selama Operasi Kira-kira Apa Saja Dan Bagaimana Variasi Perubahan Sepanjang Intraoperatif Terima kasih Silahkan Dr. Inan Jawab Terima Kasih Atas Pertanyaannya Untuk Dr. Yoga Pertimbangan Kenapa Pasien Ini Tidak Dekstubasi Mengingat Intraoperasi Kondisi Pasien Stabil Selama Durantoperasi Pasien Memang Relatif Stabil Tetapi Pada Pasien Ini Memang Tidak Lakukan Ektstubasi Pertimbangan Karena Faktor Resiko Dari Operasinya Pasien Pada Pasien Ini Dilakukan Major Surgery Operasi Besar Dilakukan Portokaval Shanting Yaitu Membunyukan Antara Dilakukan Kolateral Pembulu Darah Dari Vena Porta Ke Vena Kafa Inferior Sehingga Dihawatirkan Takutnya Terjadi Gangguan Hemodinamik Yang Tidak Stabil Perdarahan Sehingga Dilakukan Evaluasi 1x24 Jam Terus Kemudian Untuk Dokteran Nindita Monitoring Anastasi Yang Digunakan Selama Operasi Kira-kira Apa Saja Dan Bagaimana Variasi Perubahan Sepanjang Intraoperatif Pada Pada Pasien Ini Lakukan Monitoring Anastasinya Itu Dengan Menggunakan Pertama Puls Oximetry Untuk Menilai Saturasi Oksigennya Selama Durant Operasi Padahal Saturasi Oksigennya Itu Relatif Stabil 100% Terus Kemudian Yang Kedua Kita Menilai Dari Tanda-tanda Vitalnya Dari Heart Threat Biasanya Kita Untuk Menilai Apakah Untuk Nyerinya Analgetiknya Cukup Atau Tidak Pada Variasi Perubahan Sepanjang Interoperatif Mungkin Untuk Heart Threatnya Sempat Mengalami Peningkatan Bisa Disebabkan Karena Analgetiknya Terus Kemudian Sebenarnya Bisa Satu Lagi Yang Monitoring Anastasi Yang Bisa Dilakukan Tapi Pada Pasien Ini Tidak Yaitu Dengan Pemakaian Kapnograf Atau Entidal Ini Merupakan Salah Satu Teknik Invasif Untuk Monitoring Anastasi Untuk Menilai Karbon Dioksida Pada Pasien Untuk Menilai Tanda-tanda Awal Untuk Gangguan Pada Respirasinya Terima kasih Mungkin Menambahkan Satu Pertanyaan Lagi Karena Menyinggung Kapnografi Ini Ada Pertanyaan Dari Dokter Jenny Ini Sebetulnya Pertanyaan Ditujukan Kepada Seluruh Presentan Bagaimana Tentang Penggunaan Kapnografi Pada Pediatrik Yang Menjalani General Anestasi Monggo Dokter Memang Seharusnya Sebaiknya Pada Pasien-pasien Pediatrik Itu Ketika Dilakukan Operasi Dilakukan Pemasangan Kapnograf Pada ET Karena Fungsi Dari Kapnograf Ini Adalah Untuk Menilai Karbon Dioksida Pada Pasien Tersebut Jadi Kita Bisa Menilai Tanda-tanda Awal Untuk Terjadinya Gangguan Respirasi Pada Pasien Ini Terima kasih Dokter Ina Atas Jawabannya Kemudian Kepada Presentan Ketiga Ada Dua Pertanyaan Yang pertama Dari Dokter Yoga Untuk Dokter Hasbi Apakah Ada Kesulitan Yang pertama Apakah Ada kesulitan Saat Mengasukkan Broncoskopi Melalui LMA Berapa Ukuran Fibroptik Kemudian Boleh Tolong Dishare Hasil Broncoskopinya Seperti Apa Kemudian Bagaimana Jika Operator Broncoskopi Melalui Penggunaan LMA Karena Jadi Tidak Bisa Optimal Eksplorasinya Kemudian Kemudian Dari Dokter LV Ini Bagaimana Cara Pemantauan Kedalaman Anestesi Pada Kasus Yang Dibawakan Dr. Hasbi Bisa Dijawab Baiklah Terima kasih Atas Pertanyaannya Saya Coba Menjawab Pertama Pertanyaan Dari Duker Yoga Ini Terkait Bagaimana Apakah Hadap Kesulitan Saat Memasukkan Broncoskopi Broncoskop Ke LMA Dan Ukuran Broncoskopnya Nomor Berapa Jadi Pada Pasien Ini Saat Memasukkan Broncoskop Ke LMA Itu Tidak Menemui Kesulitan Karena Lumen LMA Yang Cukup Besar Untuk Dirembi Oleh Broncoskop Dimana Itu Ada Satu Kelebihan LMA Dibandingkan Intubasi Tidak 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 Memungkinkan Untuk Dilewati Oleh Cuk Dari Broncoskop Itu Dimana Tetapi Saat Itu Yang Terjadi Kesulitan Adalah Saat Memasukkan Atau Menyarahkan Dari Broncoskop Untuk Masuk Ke Trachea Jadi Pada Saat Operator Memasukkan Broncoskop Ke Lumen Trachea Memang Memang Waktu Terlama Karena Peruban Peruban Anatomis Yang Terjadi Di Sana Menyurunkan Aparat Untuk Masukkan Kedalam Rakyat Untuk Ukuran Broncoskop Dipakai Saya Pada Ukuran Paling Kecil Kurang 2 1.5 Milimeter Kemudian Untuk Hasil Broncoskop Sudah Siasat Jadi Pada Hasil Broncoskop Dapatkan Stenosis Di Broncos Lebih Di Seluruh Napas Bawah Dan Untuk Terapi Diserahkan Pembedian Corticosteroid Dan Akhirnya Ini Pasien Dirujuk Ke Jakarta Untuk Penanganan Lebih Lanjut Untuk Stenosis Di Broncos Karena Memang Kekurangan Sumber Daya Di Jogja Kemudian Yang Terakhir Ini Bagaimana Jika Broncoskopis Menolak Penggunaan LMA Karena Ditakutkan Kurang Optimanya Esplorasi Dari Tindakan Operator Sebetulnya Penggunaan LMA Ini Justru Kelebihannya Memberikan Esplorasi Yang Lebih Bagus Untuk Operator Dibandingkan Dengan Intubasi Karena Dari LMA Itu Dari Operator Untuk Memasukkan Skop Di Broncoskop Ke LMA Sudah Tidak Mengalami Masalah Karena Kurang Duman Yang Besar Kemudian Untuk Setelah Keluar Dari Bukaan Ujung LMA Dari Supra Glotes Sampai Di Bawah Glotes Itu Sangat Bisa Mendapatkan Visualisasi Yang Sangat Baik Dari Seluruh Nafas Dibandingkan Penggunaan Intubasi Yang Selingnya Mengalami Kesulitan Untuk Tidak Didapatkan Ukuran Skop Broncoskop Yang Sesuai Yang Bisa Meluat Ilumen Dari Etik Jika Apunetik Keluar Dari Ujung Etik Sudah Di Bawah Glotes Sehingga View dari Operator Sangat Terbatas Kemudian Untuk Pertanyaan Dari Dr. Erfi Bagaimana Cara Memantau Kedalaman Anestesi Jadi Pada GMA Sendiri Untuk Kelebihannya Dibandingkan Dengan Anestesi Wakan Sedasi Kita Bisa Memberikan Anestesi Yang Lebih Dalam Dari Gas Yang Kita Berikan Kemudian Memantau Kita Bisa Memastikan Selama Tindakan Itu Tidak Terjadi Reflect Dari Erwin Batuk Apalagi Spasme Jadi Selama Kita Bagi Selama Tidak Ada Tanya-tanya Dari Spasme Ataupun Pasini Tidak Ada Mengelang Aktivasi Dari Reflect Seperti Batuk Itu Kita Bisa Memastikan Kedelapan Anestesi Yang Kita Berikan Cukup Memandai Untuk Operator Demikian Ya Terima Kasih Dr. Hasbi Atas Jawabannya Kita Kepada Presentaan Keempat Dr. Khair Ini Ada Banyak Pertanyaannya Yang Sudah Dicatat Yang Pertama Ini Ada Dari Widia Kalau Pasien Dengan PDA Apa Yang Harus Diwaspadai Apa Pentingnya Ejection Fraction Pada Bayi Kemudian 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 Dari Dr. Yoga Ini Ada Pertanyaan Juga Bagaimana Pertimbangan Kaudal Pada Pasien Dengan Sean Seperti Ini Kemudian Yang ketiga Mungkin Tiga Dulu Ini Dari Dr. Andri Ini Ada Pertanyaan Bagaimana Caranya Menjaga SVR Dan PVR Padahal Pada Pasien Dokter Tidak Dipasang Monitoring Invasif Mungkin Dijawab Dulu Dokter Ini Ada Pertanyaan Lagi Tapi Nanti Saya Baca Terima kasih Dokter Ini Pertanyaan Dari Dokter Bagus Sekali Kalau Pasien Dengan PDA Apa Yang Harus Diwaspadai Dan Kalau Untuk Bayi Apa Pentingnya Ejection Fraction Saya Coba Untuk Menjawab Dengan Definisi Ejection Fraction Sendiri Untuk Ejection Fraction Adalah Persentase Dari Volume Darah Itu Nanti Yang Dipumpakan Jantung Setiap Kontraksi Atau Yang Sering Kita Inikan Struct Volume Dibagi N Diastolic Volume Disini Pada Bayi Masih Kita Sama-sama Inget Masih Dependen Heart Rate Jadi Sehingga Cardiac Output Pada Bayi Sangat Tergantung Pada Kontraksi Heart Rate Itu Sendiri Jadi Cardiac Output Itu Adalah Teruk Volume Dikali Heart Sedangkan Kita Harus Pertimbangkan Jenis Agen Anastasi Disini Manajemen Dan Kecukupan Cairan Juga Kita Jaga Selama Operasi Tadi Di slide Kita Menggunakan Agen-Agen Seperti Sepopuluran Dan Ketamin Mungkin Bisa Nanti Kita Share Kembali Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Mungkin Itu saja Dokter Untuk Pertanyaan Yang kedua Disini Bagaimana Menjaga Pertanyaannya Belum Dijawab Itu Pentingnya Jackson Fraction Itu Apa Pentingnya Tadi Dipresentasikan Ejection Fraction 83 Itu Pentingnya Apa Biar Semuanya Tahu Karena Ini kan Proses Pembelajaran Ijin dokter Untuk Ejection Fraction Itu Disini Untuk Mengetahui Fungsi Dari Left Vendrical Vendrical Kiri Ya nanti Panelisnya Yang menjelaskan Mungkin Bisa Dilanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Dulu Dokter Yang kedua Pertanyaan Kedua Untuk Bagaimana Menjaga SVR Dan PVR Sesuai Yang Presentasi Presentasikan Pada pasien Tersebut Tidak Dipasang Monitoring Hemodinamik Invasif Disini Sebenarnya Bisa kita Lakukan Invasif Monitoring Tetapi Pada pasien Ini Tidak Kami Lakukan Ijin dokter Dari sini Andriani Kartika Karena Pertimbangan Lama operasi Disini Hanya 90 menit Dan disini Kami Lakukan Monitoring Ketat Dari Tekanan Darah Nadi Dan Urine Output Serta Pemakaian Dari Agen Anastasi Maintenance Dan input Cairan Itu Sendiri Ijin Terima kasih Jawabannya Ini Ada Dua Lagi Pertanyaan Untuk Dokter Hayri Sekalian Ini Dari Dokter Sri Mulyonto Sarti Kenapa Kaudel Tidak Dilakukan Saat Sebelum Operasi Seperti Kita Ketaui Kaudel Bisa Merupakan Analgetik Durantop Maupun Pasca Operasi Kemudian Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Dr. Adiyah Yuman Yaitu Untuk Pasien Dengan PDA Kenapa Menggunakan Ketamin Untuk Premedikasinya Monggo Dokter Silahkan Dijawab Siap Dokter Ijin Menjawab Mencoba 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 Menjawab Kenapa Kaudel Tidak Dilakukan Pada Saat Sebelum Operasi Terus Seperti Kita Ketaui Kaudel Disini Merupakan Analgetik Saat Intra Operasi Maupun Pasca Operasi Pada Tadi slide Yang kami Jelaskan Disini Kenapa Tidak Dilakukan Sebelum Operasi Kita Kita Nanti SVR Agar Tidak Tendrung Naik Dokter Akibat Dari Nyeri Yang Ditimbulkan Dari efek Kaudel Blok Itu Sendiri Jadi Posisinya Juga Pada TIRPT Ini kan Posisinya Lito Tomi Jadi Setelah Kita Usahakan Setelah terbius Baru kita Lakukan Kaudel Blok Disini Jadinya Spreading Jadi Bisa Tidak Terlalu Tinggi Yang Pasien Yang Pada Pasien Ini Kami Lakukan Setelah Pasien Terbius Untuk Pertanyaan Yang berikutnya Ijin dokter Pasien PDA Dengan Untuk Pasien Dengan PDA Kenapa Menggunakan Ketamin Untuk Premedikasi Disini Ketamin Kita Sama-sama Belajar Untuk Mengetahui Efek Dari Ketamin Itu Sendiri Pas Kooperasi Yang Memang Menyebabkan Lipersalivasi Dan Yang Lain Disini Kenapa Menggunakan Ketamin Kita Menjaga Agar SVR-nya Selalu Meningkat Karena Efek Dari Ketamin Itu Bisa Meningkatkan SVR Itu Sendiri Ya Begitu Itu saja dokter Terima kasih Mohon izin Terima kasih Atas jawabannya Mungkin ini ada Satu pertanyaan lagi Buat dokter Haire Ini Karena topiknya Sangat Menarik Pasien PDA Sering Ditemui Tapi penangannya Sangat Cukup Spesifik Sangat Sangat detail Sekali Ini dari dokter Ada dua dokternya Ada tambahan dua lagi Ini dari dokter Dedy Yuli Ini Yang pertama Pertimbangannya Pengguna Ventanil 1 Mikro Apakah cukup Kemudian Tadi mungkin Sudah dijawab Kaudal Tidak duran Operasi Kemudian Pertanyaan dari dokter Gede Pastika Bagaimana Pendapat dokter Hayri Pemakaian Morfin Sebagai ajufan Kaudal Blok Monggo dokter Silahkan Dijawab Terima kasih Ijin dokter Mencoba menjawab Pertanyaan berikutnya Sini pertimbangan Ventanil Untuk 1 Mikro Apakah cukup Dari Operasi Yang kami Lakukan Untuk Ventanil 1 Mikro Ini Kami Rasa Cukup Dokter Ijin Karena Dengan Dikombinasikan Ini dokter Dengan Yang Kombinasikan Dengan ketamin Itu sendiri Kan ketamin Itu mempunyai Juga Sifat Analgetiknya Dokter Jadi Berkombinasi Dengan Ventanil Kami rasa Cukup Dan Pasien yang Kami Lakukan Kena sesi Pada pasien TRPT ini Pasca operasi Pun Tidak Tidak Merasakan Sakit hebat Ataupun Menangis Dari disini Kaudal Blok Tidak Duranto Operasi Dari Slide Gambar Yang Tadi kami Tampilkan Itu Posisi Dari TRPT Sendiri Posisinya Litotomi Jadi Kenapa Kaudal Tidak Duranto Operasi Karena Tadi Posisi Tadi Dengan Kakinya Kaki Pasien Sudah Dibalut Dengan Elastik Perban Makanya Kaudal Tidak Duranto Operasi Itu Saja Yang terakhir Bagaimana Pendapat Kami Dengan Pemakaian Morfin Sebagai Ajivan Kaudal Blok Mohon Waktu Ijin Dokter Untuk Pertanyaan Terakhir Ya Monggo Silahkan Mungkin Sambil Ada Tambahan Satu Pertanyaan Untuk Dokter Ina Mungkin Nanti Sambil Menunggu Perjawaban Dari Dokter Hairi Ini Ada Dari Dokter Irma Bagaimana Strategi Ventilasi Pada Pasien Tersebut Saat Preoksigenasi Pada RSI Dan Durant Operasi Silahkan Dokter Ina Jawab Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pada Pasien Ini Saat Strategi Preoksigenasinya Itu Karena Pasien Pediatrik Mudah Sekali Terjadi Hipoksia Sehingga Sebelum Dilakukan RSI Sebaiknya Pasien Benar-benar Sudah Tercukupi Oksigennya Dan Pada Pasien Ini Dilakukan Preoksigenasi Selama Tiga Menit Dengan Menggunakan Oksigen 100% Menggunakan Vesmas Sebenarnya Untuk RSI Pada Anak Selain Menggunakan Vesmas Itu Bisa Menggunakan Nasal Kanu Dengan Oksigenasi 100% Dan Biasanya Lamanya Sekitar Tiga Menit Seperti Itu Biasanya Untuk Strategi RSI Terima kasih Dokter Ina Atas Jawabannya Kemudian Dari Dokter Hayri Mungkin Sudah Bisa Menjawab Menggap Dokter Penggunaan Morfin Sebagai Acuvan Kaudal Blox Ijin Dokter Pertanyaan Yang berikutnya Dengan Pemakaian Morfin Sebagai Ajuvan Dari Kaudal Blox Sendiri Kami Disini Pertimbangan Dokter Ijin Dengan Operasi Yang benar-benar Minimal Terus Duga Dari Durasi Yang Hanya 90 Di situ Cukup Dengan Penggunaan Lefubufil Kain Saja 0,25 Kenapa Tidak Memakai Morfin Sebagai Ajuvan Kaudal Blox Ijin Mencoba Menjawab Mungkin Dari Morfin Itu Sendiri Bisa Menyebabkan Depresi Napas Dan Gangguan Mengal Muntah Setelah Pemberian Memang Kita Bisa Disini Terbantu Dengan Pemberian Morfin Mungkin Dengan Dosis Tertentu Untuk Memperpanjang Dari Durasi Lefubufil Kain Itu Sendiri Itu Saja Dokter Terima 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 Pakar Anestesi Regional Yang Mungkin Bisa Menambahkan Nanti Baik Mungkin Untuk Alokasi Waktu Open Question Enhancernya Sudah Cukup Kita Langsung Aja Lanjut Ke Diskusi Panelis Ini Karena Waktunya Mungkin Masih Ternyata Cukup Maju Kira-kira Mau Ditambah Masing-masing Sementara Tetap Masih 10 Menit Dulu Dari Diskusi Panit Jadi Yang Pertama Adalah Kepada Dokter Johan Arifin Spesial Anestesi KIC KAP Monggo Untuk Mengomentari Keempat Peserta Kita Pada Hari Ini Luar Biasa Kasusnya Bagus-bagus Penampilnya Bagus-bagus Untuk Para Residen Banyak Belajar Dari Kasus-kasus Ini Saya Bahas Yang Bronkoskopi Ini Bagus Sekali Adalah Menggunakan LMA Untuk Bronkoskopi Ini Luar Biasa Juga Kemudian Bagaimana Manajemen Anestesinya Dia Menggunakan Kenapa Pasien Itu Kadang Untuk Semua Pasien Kadang Bangun Artinya Dia Masih Di Dalam Stadium Belum Stadium Anestesi Atau Stadium Bedah Kita Masih Ingat Stadium Bedah Itu Stadium 3 Di Plana 3 Jadi Untuk Pertanyaan Yang Tadi Kapan Kedalamannya Di Stadium 3 Plana 3 Ketika Di Stadium 3 Plana 3 Itu Bisa Spontan Bisa Juga Dilumpukan Ingat Trias Anestesi Itu Untuk Trias Anestesi Tentunya Tiga Obat Itu Lebih Ringan Tapi Kalau Kita Gunakan Dua Ini Yang Digunakan Luar Biasa N2O Dan Sevo Fluoran Untuk N2O Untuk Analgetiknya Jadi Cukup Baik Untuk Pasien Sehingga Mungkin Awal Itu Belum Sampai Stadium 3 Plana 3 Bangun Setelah Sampai Stadium Itu Dia Mulai Tenang Jadi Stadium Jangan Lupa Harus Sampai Stadium 3 Plana 3 Dan Itu N2O Itu Luar Biasa Bisa Dipakai Di Kalau Dulu Kita Pakai Untuk Broncoskopi Dulu Pakai Apa Kalau Orang Dewasa Pakai Kateter Buat Saksen Itu Kedua Kalau Yang Pakai Rigit Kita Bisa Langsung Masukkan Seperti LMA Seperti Ini Ya Tentunya Seperti Ketika Pakai LMA Itu Pakai Flash Yang Agak Kencang Oksigennya Agak Cepat Dinaikkan Agar Bocor Bocornya Atau Liknya Itu Bisa Kita Atas Ini Luar Biasa Kemudian Yang Kedua Yang Saya Yaitu Masalah Yang Kedua Yang Operasi Spernek Komi Sindroma Buat Syari Kenapa Karena Induksinya Kita Digunakan Juga Baik Kenapa Harus Pakai Atrakurium Dilumpukan Karena Kalau Tidak Dilumpukan Tentunya Dengan Perut Yang Besar Sulit Untuk Bernafas Ya Itu Anastasinya Yang Baik Kemudian Post-op Jadi Kenapa Dia Harus Masuk Di ISP Ya Karena Selain Yang Tadi Disebut Itu Juga Penting Ketika Tau-tau Kita Masukkan Post-op Kemudian Dia Tau-tau Berdarah Dia Akan Sulit Lagi Tapi Yang Lebih Penting Adalah Ingat Bahwa Orang Bernafas Itu Work Operating Menggunakan Oksigen Yang Sangat Banyak Kenapa Orang Harus Di Ventilator Karena Kita Harus Mengurangi Pemakaian Daripada Paru Bernafas Untuk Kesembuhan Pasien Ini Harus Di Lockdown Apa-apa Karena Oksigenasi Dibutuhkan Untuk Penyembuhan Pasien Itu Masalah Oksigenasi Kalau Emodinamik Tadi Kalau Masih Ada Harus Masuk Pada Stabil Terus Kenapa Harus Masuk Karena Dibutuhkan Delivery Oksigen Yang Baik Oksigen Jangan Dipakai Sama Nafas Makanya Kita Nah Itu Juga Baik Kemudian Yang Ketiga Yang Operasi Bayi 1800 Itu Juga Harus Masuk ICU Karena Obat-obat Anastasi Itu Kalau Orang Infant Itu Luar Biasa Dia Akan Bisa Tiba-tiba Apno Di Ruangan Karena Ruangan Kadang-kadang Tidak Siap Untuk Selalu Memonitor Dan Di Sini Kenapa Digunakan L Tidak L Ini Operasi Sebentar Kenapa Tidak L Karena Berpikir Bahwa Ada Bronco Ada Bronco Ada Kelainan Ini Paru Displasia Bronco Yang Kita Perhatikan Kenapa Harus Intubasi Ventilasi Ventilasi Atau Pertukaran Itu Harus Baik Jadi Harus Dikelola Sedangkan Kalau LMA Itu Tidak Bisa Memaksa Dengan Pembukaan Yang Cukup Baik Jadi Itu Juga Sebagai Pelajaran Kita Bahwa Mana Pilihan Ini Baik Yang Terakhir Ini Adalah Untuk Propofol Ini Saya Gini Propofol Ini Memang Di penelitian Terakhir Sudah Banyak Dilakukan Untuk Infant Untuk Infant Banyak Dilakukan Dan Hasilnya Juga Tidak Apa Karena Memang Secara Farmako Saya Juga Tidak Ngerti Di mana Merusaknya Si Propofol Ini Kecuali Di ICU Ada yang Nama Peace Propofol Infusion Syndrome Tapi Itu Dipakainya Dalam Waktu Tiga Hari Dan Berapa Miligram Perjam Selamat Itu Baru Pada Rusaka Tapi Propofol Sendiri Saya Tidak Ngerti Kenapa Tidak Boleh Pada Bayi Tapi Sebetulnya Saya Tidak Lihat Itu Pada Obat Yang Ditulis Itu Tidak Disarankan Hati-hati Atau Kontraindikasi Saya Juga Belum Tahu Tetapi Penelitian-penelitian Itu Boleh Mungkin Mudah-mudahan Besok Pabrik Obatnya Karena Mungkin Mahal Penelitiannya Tidak Ditulis Untuk Bayi Tidak Direkomendasi Atau Apa Tapi Mudah-mudahan Besok Si yang Membuat Propofol Ini Bisa Ambil Penelitian-penelitian Itu Untuk Yang Terakhir Juga Bagus Bagaimana Penata Laksanaan Pada Orang PDA Yang Asian Bagaimana Mencegah Terjadinya Spell Atau Hipoksia Segalanya Dengan Ketamin Dengan Ini Saya Rasa Sangat Bermanfaat Buat Kita Semua Saya Menghargai Para Pembaca Ini Luar Biasa Dan Pembimbing-pembimbingnya Juga Luar Biasa Saya Sangat Saya Merasa Bermanfaat Dengan Diskusi Ini Karena Saya Yakin Ini Dikelola Dengan Baik Pasien-pasien Saya Rasa Itu Pendapat Saya Mungkin Kalau Tadi Kalau Masalah Jantung Nanti Kalau Memang Kalau Kita Timbang Salah Menerangannya Mungkin Kalau Ada Ahli Jantung Seperti Pak Widya Bisa Menerangkan Kembali Tiba Nanti Yang Ini Salah Kemudian Soal Regional Ini Sudah Ada Dokter Sudah Yang Akan Membahas Terima Kasih Assalamualaikum Warah Waalaikumsalam Warah Terima Kasih Atas Masukannya Dokter Johan Kemudian Kepada Panelist Kita Yang Kedua Yaitu Dokter Dokter Jayandi Sari Mkes Spesialis Anestesi KAP Waktu Dan Tempat Kami Perserakan Monggo Dokter Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Menjelang Sore Semuanya Kasusnya Bagus Bagus Even Misalnya Hasbi Kayaknya Simple Tapi Kalau Menurut Saya Itu Juga Yang Menarik Tidak Kalah Dengan Gangguan Yang Biasanya Kita Memang Heboh Dengan Kalau Operasi Bayi Tapi Dengan Kelainan Kongenital Jantung Kayaknya Rasanya Heboh Don't Worry Jadi Saya Mengomentari Untuk Yang Pertama Kasus ROP Dan Pada BPD Jadi Saya Sebenarnya Kalau Mendapat Kasus Neonatus Kasus Di Pediatrik Ketika Mendapat Kasus Itu Pasti Di Dalam Kepala Saya Ada Beberapa Hal Yang Langsung Templatenya Ada Jadi Saya Pasti Akan Mencari Problem Potensial Dan Problem Aktual Dan Itu Nanti Selalu Dikaitkan Dengan Biasanya Age Related Sama Satu Lagi Case Related Kalau Age Related Itu Nanti Kaitannya Sama Dia Mungkin Sebagai Neonatus Pasti Berbeda Nanti Ketika Dia Pediatrik Pediatrik Itu Kan Rangenya Agak Panjang Lebar 0 Sampai 18 Tahun Itu PHO Bilang Itu Pediatrik Padahal Mereka Proses Tumbuh Kembang Dan Mereka Berbeda Di Fase Tertentu Jadi Pasti Age Related Satu Pasien Ini Neonatus Apa Enggak Yang Kedua Masalah Riwayat Prenatal Nya Atau Natalnya Jadi Masalah Prematuritas Dia Lahir Umur Digestasi Umur Berapa Sekarang Dia Umur Berapa Karena Itu Mempunyai Arti Juga Ketika Kita Nanti Problem Potensial Apa Tinggal Nanti Kita Cocokkan Dengan Problem Aktual Pada Pasien Kita Kemudian Biasanya Age Related Ini Juga Kita Cari Jangan Lupa Pasien Kita Ini Bayi Jadi Pediatrik Biasanya Dia Beberapa Tindakan Itu Disertai Kelainan Kongenital Dimana Kelainan Kongenital Ini Tidak Sederhana Dan Kadang-kadang Dia datang Emergensi Mau Eko Antri Emergensi Kadang-kadang Jadi Jadi Mau Konsul Kelainan Kongenital Atau Terkait Sama Sindrom Sindrom Terpah Kepada Ahli Genetika Aduh Bukan Di Jam Kerja Lagi Bukan Di Hari Kerja Jadi Kita Juga Harus Tahu Kelainan Kelainan Kongenital Mana Yang Kira-kira Nanti Mempengaruhi Tindakan Kita Sangat Berpengaruh Pada Tindakan Kita Kemudian Itu Kemudian Kalau Case Related Saya Biasanya Kemudian Nanti Mencari Kasusnya Itu Sendiri Apa Oh Kasusnya Misalnya ROP Atau Mungkin Kasusnya Kayak Tadi Bacanya But Atau Bat Ciari Ya Bat Ciari Misalnya Gitu Nah Itu Dia But Ciari Sumbatan Sumbatan Vena Hepatica Flow Seberapa Berat Saya Pasti Akan Cari Begitu Karena Jadi Enggak Cuma Sekedar Ada Sumbatan Sebentar Sejap Kapan Terapinya Kayak Gitu Itu Sudah Yang Sehingga Nanti Itu Berpengaruh Ketika Kita Mengeksplore Memoptimalisasi Kemudian Memanage Pasien Pre Durante Bahkan Post Operatif Itu Pasti Kemudian Komorbid Karena Kadang-kadang Pasien Itu Gak Hanya Underlying Aja Dia Datang Tapi Dengan Sudah Komorbid Yang Lain Itu Lain Masalah Jadi Tambah Kompleks Kita Kalau Ngomongin Pasien Ini Juga Masalah Emergensi Atau Kasus Ini Elektif Gitu Ini Kalau Ngomongin Emergensi Elektif Itu Kalau Sama Beda Anak Nanti Mereka Bilang Dok Ini Emergensi Padahal Nanti Sebenarnya Kasus Kasus Mereka Itu Tidak Ada Yang Katanya Itu Tidak Ada Yang Betul Emergensi Mostly Adalah Urgen Jadi Yang Masih Bisa Kita Punya Waktu Untuk Optimalisasi Preparasi Pasien Ini Kemudian Terkait Itu Juga Biasanya Nanti Kita Mesti Tahu Juga Apa Yang Akan Dilakukan Operator Kemudian Tindakan Terkait Sama Pilihan Teknik Anestesi Karena Tidak Semua Teknik Anestesi Itu Bisa Digunakan Pada Pasien-pasien Kita Ini Pediatrik Kembali Ke Kasus Kemudian Siapa Yang Mengerjakan Karena Sebenarnya Pediatrik Itu Memang Dia Tidak Sama Kayak Dewasa Jadi Setara Anatomi Fisiologi Farmakologi Jelas Beda Kemudian Yang Kedua Masalah Risk Assessment Gitu Juga Berbeda Kemudian Nah Ini Tadi Pertanyaannya Dokter Dokter Widya Tadi Limited Dengan Information Kemudian Based Evidence Biasanya Dia Di Populasi Terakhir Untuk Evidence Basenya Neonatus Pediatrik Neonatus Kemudian Ibu Hamil Geriatri Itu Biasanya Sudah Yang Limited Obat Obat Baru Dilaunching Biasanya Populasi Itu memang Belum Ada Untuk Menjawab Dokter Widya Nanti Saya Ada Jurnalnya Dok Tadi Sambil Saya Cari Soalnya Nah Jadi Kembalikan Lagi Kepada Apa Yang Dipresentasikan Dokter Andri Masalah ROP It's Nice Bagus Dokter Cuman Mungkin Sebenarnya Kita Pengen Tau Lebih Detail Sebenarnya Akan Lebih Baik Kalau Di Dalam Presentasi Itu Tadi Karena Judulnya Adalah Anestesi Management Jadi Bagaimana Dokter Andre Ini Memanage Pasien Ini Pre Durante Post Op Itu Tadi Dianestesinya Jadi Bukan Saya Pakai Apa Tapi Goalnya Adalah Apa Karena Misalnya Pemberian Oksigen Itu Kita Tidak Bisa Yang Tinggi Tinggi Amat Bagaimana Kita Mencari Mendapatkan Goal Target Oksigen Yang Berapa Ya Kalau Literatur 90-95% Itu Bagaimana Itu Mungkin Lebih Bagus Kalau Itu Diterangkan Jadi Bukan Yang Indonesia Raya Tapi Bagus Dokter Andre Jadi Masukan Saya Komentar Saya Kemudian Untuk Kasus Yang Kedua Beciari Untuk Yang Spleno Ini Ini Kalau Dikembalikan Lagi Dengan Problem Potensial Problem Aktual Pasien Kita Ini Satu Tahun Berat Badan 10 Kilogram Dengan Asites Sama Hepatomegali Sebenarnya Kalau Kayak Begini Kita Juga Bisa Kembalikan Dengan Pasien Ini Ada Dua Masalah Satu Tahun Bukan Neonatus Lagi Tapi Dia Dengan Berseri Yang Mungkin Masih Ada Kelainan Kangenital Yang Mungkin Harus Disampaikan Kemudian Ada Dua Hal Yang Harus Dibahas Yang Bootsiari Tadi Dengan Kelainan Nano Bukan Ya Bukan Yang Bootsiarinya Sendiri Karena Bootsiarinya Sendiri Kemudian Belum Dibahas Masalah Safety Kan Ada Scoring Kayak Child Kemudian Saya Juga Sempat Menemukan Ada Algoritmenya Bagaimana Kalau Kita Dapat Child Score Kemudian Ada MLD Score Kemudian Intinya Kita Apa Ya Mempersiapkan Pasien Ini Sebaik Baiknya Jadi Kita Explore Sebanyak Banyaknya Termasuk Kemungkinan Safety Untuk Pasien Ini Sendiri Itu Yang Belum Dibahas Tentang Dampak Dari Seberapa Besar Liver Dysfunction Memang SGOT SGPT Bagus Tapi Jangan Lupa Nilai Justru Kalau Mencari Nilai Fungsi Liver Itu Tidak Tidak Malah Justru Lebih Bagus Albumin Kemudian Faktor Koagulasi Karena Kalau SGOT SGPT Itu Hanya Mencerminkan Hepatos Cellular Integrity Ketika Sel Heparnya Itu Kayak Misalnya Terjadi Cirosis Sel Heparnya Itu Banyak Yang Rusak Justru Yang Dikeluarkan SGS SGPT Itu Transaminasanya Malah Cuma Sedikit Jadi Mungkin Lebih Ke Arah How Severe Untuk Liver Ini Tadi Sehingga Terus Kemudian Penanganannya Bagaimana Karena Ada Beberapa Yang Misalnya Ada Hepatik Encefalopati Kemudian Pulmonary Komplikasi Komplikasi Terkait Dengan Dioacites Kemudian Pendesakan Kediafrahma Kemudian Hepatorenal Sindrom Sehingga Itu Nanti Juga Rentetannya Sampai Ke Post Op Juga Itu Juga Harusnya Muncul Belum Lagi Faktor Koagulasi Data Yang Ada PTA PTT Tapi Mungkin Ada Satu Lagi INR Tapi Itu Bagian Yang Mesti Disampaikan Juga Bada Pasien Ini Bagaimana Terkait Dengan KPNI Faktor Koagulasi Itu Juga Nanti Bisa Menjadi Pertimbangan Ketika Kita Memilih Teknik Anesthesi Kenapa Pada Pasien Ini Tidak Dikerjakan Dengan Regional Anesthesi Misalnya Epidural Untuk Post Open Manajemen Misalnya Itu Jadi Itu Untuk Kasus Yang Kedua Juga Manajemen Anesthesi Untuk Secara Umum Untuk Kasus Dengan Disfungsi Lever Itu Apa Juga Akan Lebih Bagus Disampaikan Kemudian Kemudian Teknik RSI Sendiri Si Dok Saya Agak Tergelitik Dengan RSI Karena Sebenarnya Teknik RSI Itu Sekarang Tidak Ada Yang Murni Semua Sudah Modified Sementara RSI Yang Digunakan Oleh Dokter Ina Ini Yang Gak Betul RSI RSI Tapi Pakai Trakrium Jadi Agak 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 Lebih Jauh Modifikasinya Dokter Untuk RSI Jadi Mau Eman Fungsi Levernya Metabolisme Karena Metabolisme Di Hepat Atau Eman Prioritas Mengamankan Untuk Risiko Aspirasi Dokter Ina Kayaknya Masih Ragu Ragu Jadi Inilah Modifikasi RSI Versi Dokter Ina Tapi Tidak Bapak Dok Itu Bagian Dari Kita Case Report Begitu Jadi Ada Beberapa Masukan Kemudian Untuk Broncoskopi Dokter Hasbi Sebenarnya Untuk Kasusnya Ini Karena Saya Kebetulan Mengikuti Jadi Ini Adalah Untuk Di Center Di 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 Kita Tidak Punya Endoskopi Mask Yang Memang Khusus Untuk Broncoskopi Enaknya Pakai Broncoskopi Itu Pakai Masker Atau Pakai LMA RW Paten Tata Paten Kemudian Ini Masih bisa Jadi Masih bisa Yang Dia Masih Patensinya RW Hasbi Pakai Vesmas Atau LMA Karena Kita Ada Dua Kadang-kadang Pakai LMA Kadang-kadang Pakai Vesmas Nah Kalau Pakai Vesmas Yang Ada Itu Kita Ada Lubang Nah Itu Jadi Yang Pasien Tetap Bisa Dapat Oksigen Walaupun Kekurangan Dari Dokter Hasbi Adalah Menjaga Kedalaman Anestesi Itu Tadi Betul Dokter Johan Ya Dokter Terus Yang Keempat Terakhir Yang Mungkin Tidak Belum Dijelaskan Tentang Hisprung Sendiri Karena Hisprung Itu Sebenarnya Tidak Harus Dioperasikan Dia Dia Akan Dioperasikan Dia Ada Tanda-tanda Emergensi Seperti Folfulus Kemudian Ada Tanda Entrokolitis Nah Itu Mungkin Yang Perlu Disampaikan Pasien Ini Dioperasikan Apa Kemudian Manajemen Problem Untuk Gol Anestesinya Problem Potensial Di Anestesinya Misalnya Karena Cairan Gangguan Elektrolit Karena Dia Yang Muntah Muntah Itu Yang Manajemen Pre Durante Post Op Yang Belum Kelihatan Tapi So far Semuanya Bagus Gitu Ya Waktunya Cukup Sama Sama Dokter Terima Kasih Dokter Jaya Yang Di Atas Pemasukannya Kemudian Yang Terakhir Ini Dari Dokter Sugeng Budi Santosa Spesialis Anestesi KAMEN KAR Kepada Dokter Sugeng Waktu Dan tempat Kami Presiden Monggo Dokter Assalamualaikum Warahmat Terima Selanjutnya Mohon Nanggapi Yang pertama Kali Saya ucapkan Selamat Ini Buat Dokter Andri Dokter Ina Dokter Aski Dan Dokter Kayni Sudah lega Sudah Presentasi Nasional Meskipun Ada yang Merasa Di pantai Jadi Tidak Masalah Jadi Semuanya Pasti Mengalami Jadi Untuk Mendewasan Saya Menanggapi Kasus Pertama Jadi Ini pada Kasus Pertama Itu ada Tiga Hal Utama Yang harus Kita Perhatikan Satu Ini operasi Otamologi Jadi Operasi Mata Itu Kita Ada Tiga Hal Juga Yang Mesti Kita Jaga Satu Untuk Bagaimana Kita Mencegah Terjadinya Opulokardiagreflex Yang Kedua Bagaimana Kita Mencegah Terjadinya Peningkatan Tekanan Intraopuler Yang Ketiga Bagaimana Kita Mencegah Terjadinya Pampi Yang Mestinya Akan Menyebabkan Komplikasi Yang Lebih Lebih Pada Hasil Operasinya Itu Yang 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 Kedua Yang Harus Kita Perhatikan Bahwa Pasien Pasien Pas Prematur Atau Pasien Yang Lahirnya Prematur Jadi Lahir 28 Minggu Dioperasi Sekarang Umum Tiga Bulan Artinya Ya Masih Umurnya Masih Kurang Dari 52 Post Konsepsual AIDS Ada Kasus Kasus Tentu Disarankan Kalau Bisa Pada Pasien Yang Lahir Prematur Operasinya Dibisa Hingga Umurnya Di atas 50 Minggu Post Konsepsual AIDS Yang Ketiga Yang Harus Kita Perhatikan Pada Kasus Ini Ada BPD Lumpuh Komuner Pada BPD Itu Ada Beberapa Hal Juga Yang Harus Kita Perhatikan Bahwa Pada BPD Itu Ada Semacam Gejala Yang Menyerupai Asma Satu Manifestasi Klinisnya Adalah Akibat Adanya Obstruksi Jalan Nafas Ada Obstruksi Jalan Nafas Yang Kedua Ada Hiper Reaktifitas Airway Hiper Reaktifitas Bronkus Yang Ketiga Bahwa Terjadi Hiper Inflasi Dari PAN Jadi Ketiga Hal Tersebut Menyebabkan Bahwa Pasien Ini Mestinya Tidak Dilakukan Intubasi Jadi Beberapa Yang Saya Baca Pilihan Utama Apalagi Operasinya Hanya 30 Menit Itu Menggunakan Larian Pranial LMA Jadi LMA Itu Tidak Begitu Merangsang Jalan Nafas Kita Tahu Pada Pasien Dengan Hiper Reaktifitas Jalan Nafas Instrumentasi Jalan Nafas Pasti Akan Menyebabkan Sebagai Macam Komplikasi Peningkatan Tekanan Darah Peningkatan Heart Bahkan Bisa Sampai Meningkatkan Tekanan Intra Kranial Maupun Tekanan Intra Akunal Padahal Ini Operasinya Operasi Mata Dalam Satu Penisian Juga Disebutkan Bahwa Pemakaian LMA Mengurangi Angka Kejadian Training Angka Kejadian Batuk Post Kemudian Angka Kejadian Henti Napas Post Dan Berbagai Rangsangan Akebat Intubasi Jadi Kalau tadi Dr. Juhan Sekali Dengan Intubasi Saya Kok Menyarankan Memakai LMA Kasus Dengan PRP Itu Yang Kasus Pertama Jadi Mengapa Tadi Intubasi Kemudian Programnya Tadi Intubasinya Juga Tidak Bulus Harus Diulang Sampai Dua Kali Betapa Kita Bisa Membayarkan Bagaimana Respon Yang Terjadi Adibat Badan Kemudian Pembicara Kepersengan Kedua Dr. Ina Selama Dulu Dr. Ina Pasien Tadi Dikatakan Asa Tiga Padahal Saya Lihat Semuanya Baik-baik Saja Mungkin Hanya Asa Dua RSI Pada Anak Nanti Dr. Jayanti Juga Mengupas Kebanyak RSI Yang Modified Yang Mestinya Kita Pakai Rukurum Atau Sucsul Tidak Ada Laki Disa Jaman Saya Andalan Saya Untuk ECT Pakai Sucsul Jadi Saya Bisa Memius ECT 60 Pasien Dalam Waktu Tidak Lebih Dari Dua Jam Pakai Sucsul Kalau Sekarang Kalau Mau ECT Pakai Atrapurium Kita Paling Sehari Dapat Dua Kalau Enggak Ada Sucsul Kita Pastinya Terje Rukur Apa Tendalanya RSI Pada Pada Anak Bagi Yang Dikatakan Bahwa Periode Apno Yang Sebentar Saja Pada Bayi Yang Kecil Itu Tukup Bisa Menimbulkan Desaturasi Yang Sangat Dramatis Hati-hati Sekali Melakukan Kemudian Tadi Diberikan Pentanil Tiap 30 Menit Sebenarnya Pentanil Dua Milik Krogram Perkrogram Berat Badan Itu Secara Kita Lihat Grafiknya Ada Grafik Bisa Bertahan Sampai 40 Sampai 60 Menit Saya Juga Sering Melihat Mesiden Saya Memberikan Pentanil Beruang-Ulang Setiap Menit Tapi Sudah Saya Beritahukan Bahwa Saya Berikan Masukkan Ada Penelitian Yang Menatakan Kalau Pentanil Dua Mikrogram Perkrogram Berat Badan Tidak Cukup Bertahan Sampai 60 Menit Bahkan Dikatakan Disitu Juga Di penelitian Itu Bahwa Kalau Lebih Dari Dua Mikrogram Perkrogram Berat Badan Kratena Itu Dikatakan Overshoot Artinya Terlalu Bede Kemudian Persentan Ketiga Dokter Hasbi Pakai LMA Tes Lusi Kali Nanti Lubangnya Biasanya Ada Sekat Dipotong Supaya Kulkuskop Bisa Masuk Di Tengah Lubangnya Ada Sekat Kita Potong Kita Sering Melakukan Hati-hati Pada Pasien Bayi Terutama Yang Sangat Kecil Itu Risiko Terjadi Gastro Antegot Gastro Sofakial Itu Cukup Tinggi Karena Pada Bayi Yang Kecil Terutama Itu Ada Dua Hal Utama Satu Apisnya Belum Berkembang Dengan Sabur Yang Kedua Terus Sebabku Sebabku Belum Kompeten Jadi Dia Mudah Sekali Mengalami Gastro Sofakial Refrag Yang Melik Tengah 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 Napas Kita Pada Kasus Ketiga Tengahnya Hanya 15 Menit Satu Laki Yang Saya Soroti Pada Kasus Tengah Ini Berat Bedanya 5 Kilogram Paketnya Parastamal Nanggung Sekali 80 Miligram Per Delap Padahal Tidak 75 100 Sekali Tentang Dusa Parastamal Anak Gatih Sampai 20 Miligram Per Kilogram Berat Yang Panjang Kemudian Kasus Kasus Ke Empat Ini Ada Pdm Tidak Masalah Tadi Dokter Widjo Tanya Apa Sebenarnya Exception Pada Lagi Atau Neonatus Memang Kita Tahu Bahwa Neonatus Itu Refans Sebenarnya Masih Kurang Begitu Comprehend Tidak Comprehend Bahwa Neonatus Serabut Otot Masih Terdiri Atas Serabut Otot Tipe Satu Tidak Comprehend Sehingga Stroke Columnya Itu Terfixen Artinya Apa Curah Jantung Itu Tergantung Sekali Pada Heart Meskipun Begitu Ejection Pasien Juga Cukup Berguna Karena Kita Akan Tahu Seberapa Banyak Hariran Darah Yang 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 Lima Atau Ada Gambaran Flow Darah Yang Lima Daarta Kemudian Masih ada Waktu Yang Saya Dokter Setiga Menit Lagi Pada Kasus Kasus PDA Yang Harus Di Kasus Prematur Usaha Umum Jadi Goalnya Adalah Kita Memberikan Oksigenasi Dan Ventilasi Yang Adequat Dengan Konsentrasi Oksigen Yang Minimal Dan Tekanan Inspirasi Puncak Yang Minimal Juga Bagaimana Kita Menjamin Oksigenasi Yang Adequat Kemudian Ventilasinya Dio Adequat Dengan Konsentrasi Episgen Yang Minimal Dan Tekanan Muka Inspirasi Yang Meninggal Karena Kalau Kita Lakukan Kemudian Oksigen Konsentrasi Apalagi Tekanan Positif Resiko Terjadinya BPD Cukup Besar Terjadinya Kronik Langusis Cukup Besar Jadi Goalnya Terutama Kalau Prematur Satu lagi Catatan Untuk Pasien Prematur Jadi Target Satuasinya Jangan Terlalu Timi Target Satuasinya Tepuk 88 Sampai 95 Persen Jangan Lebih Dari 95 Persen Kemudian Pada PDS Sendiri Satu Pertahankan Preload Dan Kontraksilitas Kemudian Hindari Penurunan SPR Dan Di Area Tadi Menggunakan Ketamin Bersis Kecil Cukup Ada Alasan Karena Kalau SPR Nya Pulung BPN Naik Pasti Pulmonoreflat Plurnya Akan Terganggu Dan Pasien Bisa Hipoksi Kalau Pasien Hipoksi Kita Cenderung Memudikan Oksigen Tinggi Ventilasi Tekanan Positif Sehingga Risiko BPN Nya Jauh Lebih Kemudian Yang Ketiga Hindari Hipoklikemi Dan Hipotermi Karena Kalau Terjadi Hipotermi Masyata Lain Yang Tempat Yang Tidak Kalah Tening Pastikan Hidrasinya Adekuat Hidrasi Adekuat Sangat Penting Apalagi Kalau Kepada Bayi Juga Bisa Meninggah Jadinya Pertim Kemudian Pada TMR Sebenarnya Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Kecuali Kalau TMR Nya Xavier Sedikit Gambaran Ada Ada Suatu Hubungan Yang Unik Antara TMR Xavier Dan Rect Ventrical Rect Ventrical Jadi Kalau TMR 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 Pastikan Menyebabkan Akhirnya Akan menyebabkan Pembesaran Ventrical Kanan Dan TMR Kanan Yang Usah Ini Juga Akan Menyebabkan TR Sekundar Dan Seterusnya Ada Suatu Lingkaran Sipan Antara TR TMR Primer Dan Ventil TMR Yang Paling Penting Pada Kasus Reguditasi Ada Prinsip Yang Harus Lalu Ingat Prinsip 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 And Lose Jadi Heart Hidnya Sedikit Dinaikkan Atau Normal Dan SPR Nya Sedikit Diturun Kemudian Iramanya Dijang Lose Kalau Perlu Kontraktilitasnya Diberikan Seperti Neutropik Ya Preludenya Sedikit Dinaikkan Atau Normal Ya PCR-nya Kalau Bisa Diturunkan Ya Itu Mungkin Prinsip-prinsip Dari Reguditasi Sarawak Kemudian Mungkin Ada Komentar Salah Tentang Mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Selalu Jaga Doktor Johan Doktor Jayanti Tukama yang sudah Spus-spus Perjalanan Ya Jadi kita Bekerja di Tengah-tengah Pandemi Yang sekarang Hampir semua rumah sakit Luang isolasinya Sudah penuh Tempat kami Ditambah 122 kali Tempat isolasi Pun Sekarang Sudah Kita Berkerja Selama Buat Dan Terdepan Sudah Terakhir Kita Kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Terlalu Terlalu Dokter Sugeng Atas Masukannya Ya kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Ini Sebelum Saya Tutup Saya Ucapkan Terima kasih Terlebih dahulu Kepada Ketiga Panas kita Kepada Dokter Jadi Ini Dipublished Juli Tahun 2019 Jadi Untuk Propoval Infusion Regimen Untuk Neonatus Itu Sudah Dikerjakan Dokter Jadi Yang penting Itu Kita Tahu Dasar-dasar Perbedaan Farmakokinetik Dan Dinamik Di Kesimpulannya Begitu Pada Usia Di bawah Tiga Tahun Itu Tadi Dibedakan Neonatus Infant Dan Kemudian Older Children Jadi Ketika Kemudian Dilakukan Ini Ternyata Dia Ketemu Memang Dosisnya Itu Yang penting Segini Jadi Dia Berbeda Itu Kembali Lagi Ke Dasar Farmakologi Jadi Intinya Bahwa Propoval Digunakan Pada Neonatus Insya Allah Sudah Ada Evidencenya Dok Gitu Dok Nanti Ada Di Pediatrik Anestesi Dok Tahun 2019 Gitu Aja Dok Ya Terima Kasih Masukannya Dokter Jayanti Semoga Bisa Segera Diadaptasi Ke Textbook Karena Berkaitan Dengan Masalah legal Ya Ini Masalahnya Penggunaan Misalkan Terjadi Komunikasi Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kehadiran Ketiga Panelist Kita Dokter Johan Dokter Jayanti Dan Dokter Sugeng Maternol Sangat Sudah Menyempatkan Waktu Mengisi Pada Hari Ini Kemudian Saya Ucapkan Selamat Kepada Keempat Presentan Kita Teman-teman Residen Dari Undi BGM Dan UNS Dokter Andre Dokter Ina Dokter Resbi Dan Dokter Hairi Ya Syarat Untuk Lulusnya Sudah Berkurang Satu Ya Tinggal Menjalani Yang lain-lainnya Lagi Terus Kemudian Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Partisipasi Semua Peserta Melalui Daring Dan Kepada Suruh Panitia Demikian Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Semoga Ilmu Yang Telah Dapat Bisa Bermanfaat Untuk Kita Dan Pasien Kita Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Terima kasih Keren Terima kasih Terima kasih Terima kasih.